Saya tidak tahu apa itu aturan ruang, Anda salah. Murid planer menyempit saat dia memandang Ye Chen Feng dengan tak percaya dan menyangkal. 8. Planer, tahukah Anda apa tanda yang paling jelas dari seorang wanita berbohong? Artinya, payudaranya akan menjadi lebih besar. Ayo, biarkan aku melihat apakah rumor itu salah. Meskipun planer tidak menjawab secara langsung, melihat ekspresi terkejutnya, Ye Chen Feng telah memastikan tebakannya. Dia mengulurkan tangan untuk meraih tangan planer yang menutupi dadanya, dengan sengaja menarik tangannya. Kamu, kamu tidak tahu malu, aku tidak berbohong padamu, kamu tidak bisa menyakitiku. Planer of the heavens melawan, tetapi tubuhnya terlalu lemah dan dia tidak bisa melawan Ye Chen Feng sama sekali. Saya tidak tahu malu, Ye Chen Feng tersenyum dingin dan berkata, ketika saya mencoba berunding dengan Anda, Anda bertindak tanpa malu. Sekarang saya bertindak tanpa malu, Anda ingin berunding dengan saya. Planer, apakah Anda masih belum jelas tentang situasi Anda? Jika Anda tidak jujur, maka jangan salahkan saya karena tidak sopan. Dengan mengatakan itu, tangan kanan Ye Chen Feng membelai pahannya yang halus, menciptakan arus listrik, menyebabkan wajah planer memerah. Izinkan saya memberitahu Anda, bagaimana Anda mendapatkan aturan ruang. Ye Chen Feng menatap langsung ke mata panik planer dan bertanya tanpa perlawanan. Ya, ya, tuanku memberitahuku. Merasakan mati rasa yang berasal dari pahannya, planer merasa seperti seekor kucing liar kecil sedang mencakar jantungnya lagi. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tidak punya pilihan selain mengaku. Itu benar-benar aturan ruang. Waktu adalah raja, ruang dihormati. Dia tidak menyangka bahwa benua pertarungan jiwa benar-benar memiliki warisan aturan ruang angkasa. Ketika Ye Chen Feng bergabung dengan memori jiwa dari otak pemakan dewa, dia secara tidak sengaja belajar tentang aturan waktu dan aturan ruang. Dapat dikatakan bahwa kedua aturan ini telah memisahkan diri dari kekuatan Dao Agung dan sebanding dengan kekuatan asal. Jika dia bisa mempelajarinya, aturan luar angkasa pasti akan menjadi kartu truf terbesarnya. Dengan bantuan kekuatan luar angkasa misterius, bahkan monster Tuan Nirvana tidak akan bisa membunuhnya. Heaven Plucker, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Saya akan menyelamatkan Tuanmu dan Anda akan mengajari saya hukum tata ruang yang telah Anda pahami. Ye Chen Feng menjauhkan tangannya dari paha Heaven Plucker dan menatap wajahnya yang cantik. Huff, bukan karena aku meremehkanmu, tetapi Tuanku terluka oleh God King Tua dari Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Dengan keterampilanmu yang biasa-biasa saja, bagaimana kamu bisa menyelamatkan Tuanku? Dia mendengus dan memelototi Ye Chen Feng. Saya memiliki rumput roh hidup dan roh hidup. Apakah Anda pikir saya bisa menyelamatkan Tuanmu? Ye Chen Feng mengeluarkan Life Spirit Grace dan Life Spirit dari universe mirrornya dan perlahan berkata. Anda, di mana Anda menyembunyikan harta ini? Heaven Plucker merasa bahwa Ye Chen Feng memiliki rahasia besar padanya, dan harta karun yang tersembunyi di dalam rahasia itu benar-benar mencengangkan. Heaven Plucker, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Ye Chen Feng dengan lembut mengangkat dagunya yang putih dan lembut dan menatap matanya. Dia dengan dingin berkata, Bagaimana? Apakah Anda bersedia membuat kesepakatan dengan saya? Oke, selama kamu menyembuhkan luka Tuanku, aku akan mengajarimu aturan luar angkasa. Heaven Plucker tidak menghindari mata Ye Chen Feng dan menggigit bibirnya. Tidak, pertama-tama aku harus mendapatkan rahasia aturan ruang angkasa sebelum aku bisa menyembuhkan Tuanmu. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa ruang untuk melawan. Itu tidak mungkin. Heaven Plucker menolak, aturan antariksa ada di tangan Tuanku. Aku hanya mempelajarinya sedikit dan tidak bisa mengajarkannya padamu. Maka kita tidak bisa mencapai kesepakatan. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum dingin dan mengancam, kamu harus tahu konsekuensi menolakku. Percaya atau tidak, bahkan jika kamu membunuhku, itu tidak berguna. Apakah Anda pikir Anda dapat mempelajari rahasia yang mendalam seperti aturan ruang hanya dengan berbicara? Kalau begitu, jangan salahkan aku karena mencari jiwamu. Dengan itu, cambuk panjang tingkat alat dao tingkat menengah muncul di tangan Ye Chen Feng dan mengikat tubuh terbuka Heaven Plucker. Dia akan meminjam kekuatan otak pemakan dewa untuk mencari jiwanya. Tidak, kamu, jangan main-main. Heaven Plucker tahu bahaya pencarian jiwa. Ketidaknyamanan sekecil apapun akan menyebabkan kerusakan jiwa yang tak terukur. Selain itu, Heaven Plucker tidak ingin Ye Chen Feng mengetahui terlalu banyak rahasianya. Namun, racun Ye Chen Feng terlalu menakutkan. Itu hampir menyebarkan semua kekuatan dan kekuatan jiwa di tubuhnya. Dia tidak bisa melepaskan diri dari ikatan cambuk itu. Feng Chen, aku salah. Tolong biarkan aku pergi. Heaven Plucker panik. Jejak air mata mengalir keluar dari sudut matanya dan mewarnai wajahnya yang cantik. Dia terus memohon belas kasihan, Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Aturan luar angkasa yang diberikan tuanku kepadaku dicatat dalam tablet batu yang dia kendalikan. Hanya dengan mendapatkan tablet batu itu aku bisa mempelajari aturan ruang angkasa. Mendengar permohonan Heaven Plucker, Ye Chen Feng tidak tergerak. Dia mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk memasuki jiwa Heaven Plucker dan dengan paksa menggeledah jiwanya. N, ini adalah jejak jiwa. Ketika kekuatan otak pemakan dewa memasuki jiwa Heaven Plucker, Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit keheranan. Dia ragu-ragu sejenak dan memindahkan tangan kanannya menjauh dari kepalanya. Feng Chen, selama kamu tidak mencari jiwaku, aku, aku bisa menyetujui semua permintaanmu. Bahkan jika kamu menginginkan tubuhku, aku bersedia. Tolong jangan cari jiwaku, jangan mengintip pada rahasiaku. Heaven Plucker menangis dan terus memohon belas kasihan. Saat ini, dia bukan lagi pemetik surga yang menakutkan dan tak berdaya. Dia hanya seorang gadis kecil yang ingin menjaga rahasianya. Oke, jangan menangis. Izinkan saya menanyakan beberapa hal. Ye Chen Feng menatap Heaven Plucker yang menangis dan perlahan berkata, Apakah kamu memberikan semua benda roh yang kamu curi kepada tuanmu? Heaven Plucker terisak. Kalau begitu, apakah kamu tahu bahwa tuanmu meninggalkan jejak di jiwamu? Ye Chen Feng berpikir sejenak dan terus bertanya. Tidak mungkin, tidak mungkin master meninggalkan jejak di jiwaku. Heaven Plucker dengan penuh semangat menggelengkan kepalanya dan menyangkal. Tampaknya tebakanku benar, tuanmu mempersiapkanmu untuk memanfaatkanmu. Ye Chen Feng perlahan berkata, dalam ingatan jiwamu, memang tidak mungkin bagiku untuk mendapatkan rahasia ruang. Tidak mungkin, tidak mungkin tuan menggunakanku. Tidak mungkin dia meninggalkan jejak di jiwaku. Heaven Plucker dengan marah berkata, Feng Chen, jangan memfitnah saya. Baik, lalu bagaimana kalau kita bertaruh? Mari kita lihat apakah ada jejak di jiwamu. Ye Chen Feng dengan enteng berkata, Jika aku menang, bawa aku menemui tuanmu. Jika aku kalah, aku akan segera melepaskanmu. Heaven Plucker yang asli menatap Ye Chen Feng dengan curiga dan berkata, Jangan bercanda, kata Ye Chen Feng. Oke, aku akan bertaruh denganmu. Memikirkan seberapa baik Heaven Plucker memperlakukannya, Heaven Plucker tidak percaya bahwa tuannya akan menggunakan dia untuk meninggalkan jejak di jiwanya. Jangan melawan sekarang, aku akan menemukan cara untuk mematahkan jejak di jiwamu. Kemudian kamu akan tahu jika aku berbohong padamu. Dengan itu, Ye Chen Feng menekankan tangannya ke kepala Heaven Plucker lagi. Dia mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk memasuki dan melahap jejak jiwa yang tersembunyi di lautan jiwa Heaven Plucker. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Dengan kekuatan otak pemakan dewa, Heaven Plucker dengan jelas merasakan ada jejak jiwa samar yang tersembunyi di bagian terdalam jiwanya. Dan dari kekuatan jejak jiwa yang distimulasi, jejak jiwa ini dibuat oleh tuannya. Apakah tuan benar-benar memanfaatkanku? Dia takut aku akan kehilangan kendali dan meninggalkan rencana cadangan di jiwaku. Hati Heaven Plucker berantakan. Pikiran menyakitkan melintas di benaknya. Jangan terlalu banyak berpikir. Tunggu sampai aku memecahkan jejak jiwa di lautan jiwamu. Merasa jiwa Heaven Plucker sangat tidak stabil, suara Ye Chen Feng terdengar di telinganya dan mengingatkannya. Jejak jiwa di lautan jiwa Heaven Plucker sangat menakutkan. Ye Chen Feng menggunakan kekuatan otak pemakan dewa dan dengan hati-hati melahapnya selama lebih dari enam jam. Dia akhirnya melahapnya saat fajar. Fiu, oke, sekarang kamu harus percaya kata-kataku, kan? Setelah berhasil melahap jejak jiwa di lautan jiwa Heaven Plucker, Ye Chen Feng menghela nafas lega. Dia menatap wajah pucat dan mata kosong Heaven Plucker dan berkata perlahan. 1112. Kenapa-kenapa? Karena kehancuran keluarganya, dia melihat pencuri sebagai satu-satunya keluarga di dunia ini. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa orang terdekatnya tidak mempercayainya dan bahkan memanfaatkannya. Ini membuat hatinya terasa seperti dipotong oleh pisau dan dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Uji iklan tanda air. Katakan padaku, mengapa dia melakukan ini? Air mata kembali mengalir dari mata pencuri. Dia menatap Ye Chen Feng dan bertanya sambil terisak. Hati orang jahat, ada beberapa hal yang tidak boleh Anda tanyakan kepada saya, Anda harus bertanya kepada Tuhanmu. Dengan itu, dia mencabut cambuk yang mengikat tubuhnya dan memulihkan kebebasannya. Dia perlahan berkata, Oke, kamu kalah taruhan. Tenang dan bawa aku menemui Tuhanmu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Apakah surga sangat membenciku sehingga mereka ingin aku sendirian selama sisa hidupku? Tidak, aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pernah pergi. Aku tidak akan menemuinya. Gambar-gambar hangat melintas di benaknya. Gambar-gambar ini adalah kenangan pencuri yang paling berharga. Ketika dia berada di saat yang paling tidak berdaya dan paling berbahaya, pencuri muncul dan menyelamatkannya. Untuk membalaskan dendamnya, dia tidak ragu untuk berperang dengan Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Pada akhirnya, dia terluka oleh Raja Dewa Kerajaan Sembilan Surga Ilahi. Pencuri tidak percaya pencuri akan memanfaatkannya. Mungkinkah dia memiliki kesulitannya sendiri? Ya, Master pasti punya kesulitannya sendiri. Dia pasti tidak akan menggunakan saya atau menyakiti saya. Setelah memikirkannya, pencuri memutuskan untuk tidak pernah melihat pencuri lagi. Dia lebih suka membiarkan semua kecurigaan dan kemungkinan membusuk di hatinya daripada memecahkan kertas jendela terakhir ini. Dia lebih suka percaya pada kebohongan dan menyimpan citra hangat ini. Setidaknya dengan cara ini, dia akan merasa hatinya masih hangat. Dia masih memiliki keluarga di dunia ini dan dia tidak sendirian. Pencuri, jangan bilang kamu tidak mau mengakuinya. Ye Chen Feng tidak tahu pentingnya keluarga baginya dan tidak tahu tentang perubahan pikiran pencuri. Dia berkata dengan dingin. Feng Chen, aku baru saja berbohong padamu, aku menerima hukumannya, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padaku, bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan membencimu. Plaker tiba-tiba meletakkan tangannya yang menutupi dadanya dan menatap Ye Chen Feng dengan mata kosong dan berkata, aku tahu kamu sangat marah, sangat marah, jika tubuhku bisa menenangkan amarahmu, maka datanglah. Melihat tubuh planer yang sempurna dan panas, tulang selangkanya yang seksi dan simetris, yang terekspos ke udara tanpa ada yang disembunyikan, payudaranya yang sedikit gemetar, lekuk tubuhnya yang menggoda, kakinya yang sedikit bengkok, dan penampilan yang menyedihkan itu, Ye Chen Feng merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Disayangkan. Ah, lupakan saja. Jika Anda tidak ingin pergi, maka jangan pergi. Aku tidak akan memaksamu. Meskipun heaven planer awalnya bersekongkol melawannya dengan segala cara yang mungkin, dan dia telah mengembangkan minat yang kuat pada aturan ruang, pada saat ini, dia tiba-tiba tidak tahan untuk menyakiti heaven planer yang menyembunyikan banyak rahasia di dalam hatinya. Dia dengan lembut menarik sepray di samping, menutupi tubuhnya yang cukup untuk membuat pria gila. Tidak, saya berbohong kepada Anda, saya melanggar sumpah saya, saya pantas dihukum. Dalam pandangan perencana surga, kerusakannya jauh lebih sedikit daripada kerusakan pada hatinya, dan mata Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit rasa kasihan, yang membuat hatinya bergetar. Tiba-tiba, perencana surga melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen Feng, tangannya melingkari pinggangnya, tubuh kedua orang itu saling menempel erat dan mulus, sepasang puncak batu gioknya yang tidak pernah disentuh oleh siapapun langsung diperas keluar dari bentuknya. Perencana surga, jangan main-main. Tanpa halangan pakaian, Ye Chen Feng bisa dengan jelas merasakan payudaranya yang gagah, detak jantung yang semakin cepat dan suhu tubuh yang meningkat. Kontak intim semacam ini membuat Ye Chen Feng secara naluriah ingin mendorongnya menjauh. Feng Chen, bukankah kamu menginginkanku sekarang? Mengapa kamu takut sekarang? Perencana surga sedikit mengangkat kepalanya, menggunakan matanya yang baru saja menemukan jejak semangat untuk melihat Ye Chen Feng, dan mencurahkan kata-katanya yang indah. Baiklah perencana surga, tenanglah sedikit, jangan lakukan sesuatu yang kau sesali. Ye Chen Feng dengan erat meraih bahu putih dan halus heaven planner dan berkata, Hatiku sudah mati, apalagi yang bisa membuatku menyesal. Heaven planner mengungkapkan senyum pahit dan berkata dengan hampa. Perencana surga, Anda bukan tipe orang yang tidak bisa menerima pukulan, bukan? Tanpa Tuhan, kamu masih punya keluarga, mungkinkah Tuhan lebih penting dari keluargamu? Ye Chen Feng memandang perencana surga yang hatinya seperti abu mati, mendesah pelan di dalam hatinya, dan membujuknya. Dan hasil ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan pada awalnya. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan membujuk perencana langit yang membuat giginya gatel. Saya tidak punya keluarga, Tuhan adalah satu-satunya keluarga saya di dunia ini. Tanpa Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Perencana surga menatap mata Ye Chen Feng dan berkata dengan suara tenang. Tidak ada keluarga. Mendengar kata-kata perencana surga, Ye Chen Feng akhirnya mengerti mengapa dia lebih suka disakiti olehnya daripada pergi. Dia melihat Heaven Planner sebagai Tuhan dan keluarganya, dia tidak ingin bertemu dengannya di medan perang, jadi dia memilih untuk melarikan diri. Perencana surga, Anda harus tahu bahwa Anda hidup untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, dan belum tentu buruk jika Tuhan Anda meninggalkan jejak di jiwa Anda. Mungkin kita semua salah menebak tentang niat Tuhanmu. Ye Chen Feng menatap perencana surga yang menyedihkan dan terus membujuknya. Feng Chen, saya tidak berharap Anda menjadi orang baik. Mendengar kebohongan Ye Chen Feng untuknya, perencana surga tiba-tiba tersenyum, seperti seratus bunga bermekaran, sangat indah. Feng Chen, menurutku kamu orang yang baik, kenapa kamu tidak membiarkan aku menjadi wanitamu? Jangan main-main, Ye Chen Feng sedikit terdiam. Feng Chen, saya serius, perencana langit menatap langsung ke mata Ye Chen Feng dan berkata, kamu tidak dapat memahami pentingnya keluarga bagi saya, hanya keluarga yang dapat membiarkan hati saya yang mati memiliki sedikit kehangatan, biarkan saya memiliki keberanian untuk terus hidup. Feng Chen, bawa aku, biarkan aku menjadi wanitamu, gunakan suhu tubuhmu untuk menghangatkan hatiku yang dingin, beritahu aku bahwa aku masih hidup. Dengan itu, perencana surga tiba-tiba mengulurkan tangannya yang lembut, seperti dua ular yang melilit leher Ye Chen Feng, dan hendak mencium mulutnya, menggunakan metode paling fatal untuk merayu Ye Chen Feng. Heaven Planner, jangan memprovokasi saya, Ye Chen Feng menghindari mulut lembut dan memikat Heaven Planner, meraih bahunya yang halus dan berteriak keras. Feng Chen, kamu, kamu tidak menyukaiku, tidak menyukai latar belakangku, tidak menyukaiku karena menjadi pencuri yang menghina, tidak layak untuk seorang jenius hebat sepertimu. Perencana langit menatap Ye Chen Feng yang menolaknya lagi dan lagi, wajahnya berubah pucat, menggigit erat bibirnya, dan berkata dengan sedih. Heaven Planner sebenarnya latar belakang saya mirip dengan Anda, saya dibesarkan oleh ayah angkat saya, sejak saya masih kecil, saya tidak tahu siapa orang tua kandung saya, mengapa mereka menelantarkan saya. Ye Chen Feng menatap Heaven Planner dengan kasihan, menghela nafas ringan dan berkata, Sungguh, kau tidak membohongiku, kata Heaven Planner dengan ragu. Menurut pendapatnya, dengan kekuatan dan metode Ye Chen Feng, hanya kekuatan paling dalam di benua tengah yang bisa mengolah monster tak tertandingi seperti dia. Apa gunanya aku berbohong padamu? Ye Chen Feng menatap mata perencana surga yang ragu dan berkata, semua yang saya miliki diperjuangkan dengan tangan saya sendiri, dengan usaha saya sendiri, direbut, saya ingin berdiri di puncak dunia suatu hari nanti, dan secara pribadi mengungkap misteri saya. Latar belakang. Merasakan aura dominan Ye Chen Feng, melihat kepercayaan diri di wajahnya, Heaven Planner sangat tertarik untuk sesaat. Perencana surga, apakah Anda ingin membalas dendam? Ada dua cara untuk membuat hati mati perencana surga hidup kembali, satu untuk memberikan kehangatannya, yang lain untuk membalas dendam. Membalas dendam. Benar saja, mendengar kata-kata Ye Chen Feng, mata kosong Heaven Planner mengungkapkan sinar cahaya. Perencana surga, jika Anda benar-benar tidak punya tempat untuk pergi, ikuti saya mulai sekarang, saya akan melakukan yang terbaik untuk membalas dendam untuk Anda. Meskipun Ye Chen Feng dan Heaven Planner memiliki banyak ketidakbahagiaan, potensi dan metode Heaven Planner membuat Ye Chen Feng memiliki hati yang mencintai bakat. Dia percaya bahwa begitu perencana surga tumbuh, dia pasti akan menjadi tangan kanannya. Feng Chen, apakah kamu tahu siapa musuhku? Perencana surga menggigit bibirnya dan berkata, apakah itu bangsa dewa sembilan surga? Melalui pertukaran barusan, Ye Chen Feng sudah menebak musuh Heaven Planner. Tepatnya, itu adalah kaisar ilahi sembilan surga bangsa ilahi, apakah Anda takut? Perencana surga menatap mata Ye Chen Feng dan berkata, Jadi bagaimana jika itu kaisar ilahi? Jika Anda mengikuti saya, saya akan membantu Anda menghancurkan kaisar ilahi itu dan menghancurkan fondasi warisan sembilan surga bangsa ilahi, kata Ye Chen Feng dengan sombong. Benar-benar. Hati perencana langit bergetar, dan bertanya dengan agak bersemangat. Anda berbohong kepada saya, saya tidak akan berbohong kepada Anda, Ye Chen Feng tersenyum dan berjanji. Baiklah, jika Anda bisa membalas dendam untuk saya, saya, Dukian, hidup adalah milik Anda. Heaven Planner menggigit bibir merah mudanya, mengambil keputusan, dan berkata dengan sungguh-sungguh. 1113. Nafel, aku akan memanggilmu Plaker mulai sekarang. Melihat wajah Plaker yang keras kepala dan cantik, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum lembut dan berkata dengan lembut. Feng Chen, aku akan melepaskannya kali ini, tetapi jika kamu menertawakan namaku lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Plaker memelototi Ye Chen Feng dan dengan marah memperingatkan. Bagus, Ye Chen Feng setuju sambil tersenyum. Oke, cepat pakai bajumu, ayo pergi dari sini. Saat ini, Plaker terlalu menggoda. Dia tampil telanjang di depan Ye Chen Feng, membuat Ye Chen Feng agak tidak tahan. Tidak, aku ingin memelukmu sebentar, sebentar saja. Plaker menggelengkan kepalanya dan memeluk Ye Chen Feng dengan erat lagi, menggunakan suhu tubuhnya untuk menghangatkan hatinya yang dingin. Feng Chen, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Setelah saling berpelukan erat untuk beberapa saat, Plaker menstabilkan suasana hatinya, mengangkat kepalanya, mengembalikan tampang nakalnya, dan bertanya dengan lembut. Apa masalahnya? Ye Chen Feng bertanya. Apakah kamu laki-laki atau bukan? Aku, wanita yang sangat cantik, menawarkan diriku kepadamu, tetapi kamu sebenarnya acuh tak acuh. Aku benar-benar curiga ada yang salah dengan orientasi seksualmu. Plaker berkata dengan licik. Mengapa kita tidak mencobanya? Saya mendengar bahwa perasaan itu sangat baik, itu membuat orang merasa seolah-olah melayang di udara dan hidup seperti makhluk surgawi. Mata Plaker mengungkapkan jejak warna kabur. Dia menempelkan bibir merahnya yang menggoda ke telinga Ye Chen Feng, mengembuskan udara panas, dan berkata dengan agak menggoda. Apakah kamu benar-benar ingin mencobanya? Ye Chen Feng juga pria normal. Dia telah menekan api di dalam hatinya. Sekarang dia digoda oleh Plaker, api di hatinya perlahan naik, menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. En, aku ingin mencobanya. Plaker mengangguk, menunjukkan sedikit rasa malu, dan berkata, mari kita lihat apakah ini senyaman rumor yang beredar. Dengan itu, He Fen Plaker sedikit membuka bibir merahnya dan menggigit cuping telinga Ye Chen Feng. Seketika, arus listrik mengalir melalui tubuh Ye Chen Feng, langsung menyalakan Ye Chen Feng. Sama seperti Ye Chen Feng tidak bisa lagi menahan diri dan hendak mendorong He Fen Pilfering Bed ke tempat tidur, He Fen Pilfering Bed mengungkapkan ekspresi licik. Seperti ikan kecil yang gesit, ia terlepas dari tubuh Ye Chen Feng. Dengan sekejap, pelindung dalam yang ketat dengan kualitas luar biasa muncul di tubuhnya dan melilit tubuhnya yang montok. Hehehe, aku tahu, untuk wanita secantik aku, lalat jantan pun tidak akan bisa menahan godaan, apalagi pria. Melihat Ye Chen Feng yang sedang berbaring di tempat tidur dengan garis hitam di dahinya, Planner of the Heavens mengungkapkan senyum sinis dan berkata, Feng Chen, penampilanmu barusan sangat bagus, itu membuktikan bahwa kamu masih pria normal. Aku tahu akan seperti ini, kata Ye Chen Feng getir. Feng Chen, apakah kamu benar-benar menginginkanku sekarang? Jika Anda setuju untuk menikah dengan saya, saya akan mematuhi Anda, Planner of the Heavens memandang Ye Chen Feng yang berusaha keras untuk menekan api di hatinya dan mengungkapkan sedikit persona menggoda. Oke, berhenti bermain, ayo pergi dari sini. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan api di hatinya. Dia tidak lagi terjerat dengannya untuk menghindari ditipu lagi. Tidak, aku berubah pikiran, aku tidak akan bersamamu untuk saat ini, Planner of the Heavens menggelengkan kepalanya dan berkata, Kemana kamu pergi? Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara rendah. Hehehe, aku tidak akan memberitahumu, Planner of the Heavens mengeluarkan serangkaian tawar renyah dan berkata, Tapi jangan khawatir, sebelum aku membalas dendam, aku akan baik-baik saja. Lagi pula, aku masih ingin melakukan sesuatu dengan kamu, aku pasti akan hidup dengan baik. Tunggu, ini untukmu, jika ada kecelakaan, hancurkan saja dan aku yang pertama tahu. Ye Chen Feng memberikan soul-sensing bet yang dia sempurnakan sebelumnya ke Planner of the Heavens. Dia awalnya ingin memberitahu Planner of the Heavens untuk berhati-hati terhadap tuannya, tetapi dia menelan kembali kata-kata itu. Saya pergi, saya berharap ketika saya melihat Anda lagi, Anda dapat mengambil inisiatif dan menjadi lebih jantan. Dengan begitu, aku mungkin akan mematuhimu. Setelah itu, Planner of the Heavens yang baru saja mengeluarkan racun di tubuhnya meninggalkan bayangan yang indah. Dia menggunakan spesila dan melarikan diri ke jalur khusus, menghilang dari ruang pembatasan. Sila luar angkasa benar-benar ajaib. Melihat Planner of the Heavens dengan mudah melewati tiga batasan di ruangan itu dan pergi, Ye Chen Feng tiba-tiba memikirkan bak penelan ruang dan memasuki alam semesta. Serangga penelan ruang, izinkan saya bertanya, apakah Anda memiliki warisan sila ruang di jiwa Anda? Ye Chen Feng menemukan bak penelan ruang yang perlahan-lahan berevolusi menjadi binatang surgawi tingkat 9 setelah melahap sejumlah besar darah esensi binatang surgawi. Guru, bagaimana Anda tahu tentang sila luar angkasa? The Space Swallowing Bak bertanya dalam benaknya. Saya baru saja bertemu seseorang di luar yang mengetahui tentang sila luar angkasa dan menjadi tertarik dengan sila yang kuat ini. Kata Ye Chen Feng. Sila ruang adalah warisan tingkat tertinggi dari klan bak penelan ruang saya dan juga rahasia terbesar kelangsungan hidup klan saya. Namun, sila luar angkasa terlalu misterius dan level ku terlalu rendah. Dalam ingatan jiwaku, tidak ada warisan sila antariksa, hanya beberapa informasi tentang sila antariksa. The Space Swallowing Bak berkata dengan jujur. Ceritakan apa yang Anda ketahui tentang sila luar angkasa. Ye Chen Feng bertanya dengan penuh minat. Sila ruang dan sila waktu dikenal sebagai dua sila paling misterius di alam semesta. Sila ruang dibagi menjadi sembilan alam, yaitu Space Orbit, Space Partition, Space Vault, Space Dimension, Space Storm, Space Master Seat, Space Black Hole, Space Destruction, dan Space Creation. Kata bak penelan ruang. Penghancuran ruang, penciptaan ruang. Setelah mengetahui bahwa Space Sila memiliki sembilan alam, Ye Chen Feng tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Terutama dua alam terakhir dari Space Sila, dia bahkan lebih terkejut. Penghancuran ruang dan penciptaan ruang. Pencapaian dan sarana besar apa ini? Dia tidak bisa membayangkan betapa hebatnya menghancurkan dan menciptakan ruang dengan lambayan tangan. Baiklah, Space Swallowing Buck, Anda dapat perlahan-lahan berubah dan mencoba menerobos ke alam binatang surgawi level sembilan. Jika ada warisan sila ruang dalam jiwa Anda, ingatlah untuk memberi tahu saya. Ye Chen Feng mengingatkannya dan memberinya beberapa Heavenly Beast Hairs lagi sebelum pergi. Tuan Muda, apakah Anda bersenang-senang tadi malam? Saat hampir tengah hari, Ye Chen Feng melepas batasan di kamar dan mendorong pintu terbuka untuk pergi. Pada saat ini, wanita berbaju merah yang telah lama menunggu di luar-keluar dan berkata dengan senyum ambigu. Lumayan, ini hadiahmu. Ye Chen Feng melemparkan mutiara bercahaya mahal ke wanita bergaun merah dan meninggalkan rumah zamrut bayangan bambu di bawah pengawalannya. Memetik surga. Ye Chen Feng melihat kembali ke rumah zamrut bayangan bambu dan mengungkapkan ekspresi pemikiran. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia dan Heaven Plucker akan memiliki akhir yang seperti itu. Namun, di alam bawah sadarnya, dia masih mengagumi Heaven Plucker. Pengalaman hidup tragis Heaven Plucker membuatnya merasa kasihan. Dia sangat ingin mengambil Heaven Plucker sebagai tangan kanannya. Setelah meninggalkan kota bambu, Ye Chen Feng tidak membuang waktu lagi. Dia memanggil Pegasusnya dan terbang melintasi wilayah luas sembilan surga bangsa ilahi menuju ibu kota Wang Tian. Setelah hampir 12 hari bergegas, Ye Chen Feng akhirnya tiba di ibu kota Wang Tian dengan Pegasusnya. Satu setengah bulan telah berlalu dan hanya tersisa satu setengah bulan sampai turnamen Istana Langit. 1114 Feng Chen, kamu akhirnya kembali. Ketika Ye Chen Feng yang sering bepergian kembali ke Wang Tian City Lord Mansion, Wang Tian Markis, Mu Qinghuo, dan Jiao Yuyan segera datang ke Aula Utama. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Bagaimana, Feng Chen, apakah perjalanan berjalan lancar? Wang Tian Markis memandang Ye Chen Feng, yang sedang minum teh di Aula Utama, dan bertanya dengan senyum tipis. Dengan sangat lancar, Ye Chen Feng meletakkan cangkir teh dan mengeluarkan kotak persegi berisi kepala Bujia dari alam Qiankun. Menyerahkannya ke Wang Tian Markis, dia berkata, Markis, ini adalah kepala Bujia, saya bertanya-tanya berapa harga kepalanya. Kamu, kamu benar-benar membunuh Bujia. Wang Tian Markis mengangkat alisnya, memandang Ye Chen Feng seolah-olah dia sedang melihat monster, dan berkata dengan tidak percaya. Meskipun Bujia baru saja memasuki alam Nirvana, dan masih ada celah di antara kekuatan mereka, Bujia memiliki banyak cara untuk melarikan diri. Pernah ada Master Nirvana yang mengejarnya, tapi dia masih lolos pada akhirnya. Tetapi ketika Wang Tian Markis membuka kotak itu dan melihat kepala Bujia berdarah dari tujuh lubang, dia yakin bahwa kepala ini memang milik Bujia. Anda? Bagaimana Anda melakukannya? Wang Tian Markis menatap tajam ke arah Ye Chen Feng, dan ingin melihatnya. Saya memanfaatkan kecerobohan Bujia, dan menggunakan beberapa metode untuk membunuhnya, Ye Chen Feng menjelaskan dengan acuh tak acuh. Feng Chen, kamu memberiku kejutan lagi. Jika orang luar tahu bahwa Bujia mati di tanganmu, itu mungkin akan menimbulkan kegemparan besar. Wang Tian Markis memandang Ye Chen Feng yang tenang, yang menyembunyikan rahasia besar, dan mengungkapkan senyum anggun, dan berkata, Markis, tolong rahasiakan masalah saya membunuh Bujia. Saya tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian, kata Ye Chen Feng. Bagus, serahkan padaku, Wang Tian Markis dengan senang hati setuju, Bujia ini adalah buronan dari sembilan surga dewa bangsa, hadiahnya sangat tinggi, aku jamin kamu akan puas. Markis, setelah menerima hadiah, ubah semuanya menjadi poin tiange, dan kemudian kita akan membaginya menjadi dua. Untuk kompetisi istana surgawi ini, saya pikir poin pavilion Wang Tian hampir habis. Wang Tian Markis sangat baik pada Ye Chen Feng, jadi dia juga ingin membalasnya, dan berkata dengan murah hati. Baiklah, kalau begitu aku akan memanfaatkanmu. Markis Sky Gezing tersenyum tipis, semakin dia memandang Ye Chen Feng, semakin dia merasa puas. Feng Chen, masih ada lebih dari sebulan sampai kompetisi bela diri Aula Surgawi. Anda dan Yaner harus mempersiapkan diri dengan baik. Apakah Sky Gezing Pavilion saya dapat maju atau tidak, semuanya akan tergantung pada penampilan Anda di kompetisi bela diri Aula Surgawi. Tuan Ho, Tetua Ge, tahukah Anda jika akan ada guru suci yang berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri pavilion Surgawi? Tujuan Ye Chen Feng adalah masuk tiga besar dalam kompetisi seni bela diri pavilion Surgawi. Dia ingin tahu sebelumnya berapa banyak lawan utamanya. Sagemaster adalah gelar yang diberikan kepada ahli pil artefak paling berprestasi di dunia tengah. Hanya mereka yang telah menguasai seni penyempurnaan pil dan penyempurnaan artefak dengan sempurna dan dapat menyempurnakan pil kuasi sakral dan artefak kuasi sakral yang dapat disebut Sagemaster. Status Sagemaster sangat tinggi di dunia tengah dan pengaruhnya bahkan lebih mencengangkan. Beberapa orang lebih suka memprovokasi monster tua nirvana rilem daripada Sagemaster. Karena pengaruh Sagemaster, banyak monster tua alam nirvana bersedia melayaninya. Menurut pemahaman saya, Bangsa Dewa Sembilan Surga, Bangsa Dewa Oktahed, Bangsa Dewa Kilin, Lembah Api Suci, dan Istana Fastifen masing-masing akan mengirim seorang guru suci untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Adapun apakah akan ada guru suci lain dari kekuatan lain yang berpartisipasi? Saya tidak tahu. Namun, pemenang terakhir dari setiap kompetisi Sky Hall pasti akan menjadi salah satunya. Lanjut Mu Qinghuo. Tetua G, saya bertanya-tanya berapa banyak Sagemaster yang ada di dunia tengah. Mengetahui bahwa setidaknya akan ada lima Sagemaster yang berpartisipasi, Ye Chen Feng merasakan sedikit tekanan. Sangat sulit untuk mengalahkan monster tua yang telah mempelajari penyempurnaan pil dan penyempurnaan artefak selama puluhan ribu tahun. Saya tidak tahu berapa banyak Sagemaster yang ada di dunia tengah, tetapi saya tahu di Divine Nation saya memiliki dua Sagemaster. Di antara mereka, Nirvana Sagemaster dikenal sebagai Saint of Pils. Penatua G menjelaskan secara detail. Pil petir. Alis Ye Chen Feng sedikit terangkat, menunjukkan sedikit keterkejutan. Munculnya pil petir sudah cukup untuk membuktikan bahwa pil kuasi Sage Nirvana Sagemaster mendekati tingkat pil domain surgawi, melebihi batas benua Dohun. Itulah mengapa petir pil mampu menghancurkannya. Tampaknya jika saya ingin menang di aula surgawi, saya perlu meningkatkan jiwa dan api saya ke tingkat yang lebih tinggi. Ye Chen Feng menghela nafas pelan di dalam hatinya, merasakan tekanan berat. Feng Chen, kamu pasti lelah. Kembalilah dan istirahatlah dengan baik. Jika Anda membutuhkan sesuatu, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda meningkatkan penyempurnaan pil Anda. Wang Tian Markis memandang Ye Chen Feng, yang tampaknya tenggelam dalam pikirannya, dan berkata dengan lembut. Terima kasih, Markis. Aku akan kembali dan istirahat dulu. Ye Chen Feng mengangguk. Dia melirik Jiao Yu Yan, yang wajahnya cerah dan cantik, lalu berdiri dan pergi. Ketika dia kembali ke kamarnya, mandi dan berganti pakaian, dan duduk bersila di tempat tidur untuk mengatur pernafasannya, ketukan ringan terdengar dari pintu. Mendengar ketukan itu, Ye Chen Feng membuka matanya dan mengungkapkan senyum tipis. Dia menyambut Jiao Yu Yan, yang mengenakan gaun bermotif bunga putih dan terlihat seperti peri dari sebuah lukisan, ke dalam ruangan. Yu Yan, seberapa banyak penyempurnaan pilmu meningkat di bulan aku tidak ada di sini. Ye Chen Feng menatap Jiao Yu Yan yang cantik dan bertanya dengan lembut. Guru membantu saya menukar kuali Dao Tracer kelas menengah beberapa hari yang lalu. Dengan kuali ini dan teknik pemurnian pil yang Anda ajarkan kepada saya, tingkat keberhasilan saya memurnikan dao pil setingkat rendah hampir 100%. Tingkat keberhasilan saya memurnikan pil dao kelas menengah juga lebih dari 50%. Memikirkan peningkatan pesat dalam teknik penyempurnaan pil, Jiao Yu Yan tidak bisa menahan senyum menawan. Tidak buruk? Tidak buruk. Jika jiwamu meningkat lebih jauh dan kamu menaklukkan api surgawi dari gua api berlipat 9, kamu pasti akan dapat menyempurnakan dao pil kelas atas di kompetisi Aola Surgawi dan masuk 50 besar. Ye Chen Feng tersenyum tipis, merasa bahagia untuknya dari lubuk hatinya. Pil dao kelas atas, 50 teratas dalam kompetisi Aola Surgawi. Di masa lalu, menyempurnakan dao pil kelas atas adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dibayangkan oleh Jiao Yu Yan. Tapi sekarang, dia memiliki kesempatan untuk menyempurnakan dao pil pada level ini, dan bahkan memiliki kesempatan untuk memukau dunia dalam kompetisi Aola Surgawi. Ini membuatnya sangat berterima kasih kepada Ye Chen Feng. Feng Chen, apakah kamu lelah? Jika tidak, mari kita lanjutkan mengembangkan teknik jiwa abadi. Jiao Yu Yan tersipu dan memandang Ye Chen Feng, dan berkata dengan genit, di bulan kamu tidak ada di sini, kecepatanku mengolah teknik jiwa abadi sangat melambat. Oke, aku juga ingin mengolah teknik jiwa abadi untuk mempertajam jiwaku. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengambil inisiatif untuk memegang tangan lembut dan lembut Jiao Yu Yan. Duduk bersila di tempat tidur, dia menjernihkan semua pikiran yang mengganggu dan membuka hatinya untuk mengolah teknik jiwa abadi. Karena keduanya telah mencapai pemahaman diam-diam, keduanya dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Kekuatan jiwa surgawi dan kekuatan hidup mereka terus menyatu, dan jiwa mereka juga terhubung erat. Menggunakan batu kilangan jiwa di lautan jiwa, mereka mempertajam jiwa mereka. Waktu berlalu hari demi hari. Seperti biasa, Ye Chen Feng dan Jiao Yu Yan mengolah teknik jiwa abadi di pagi hari, dan melatih keterampilan alkimia mereka di sore hari. Di malam hari, Ye Chen Feng mengolah keterampilan alkimia sendirian di kamarnya. Di bawah kultivasi berkelanjutan mereka, jiwa mereka menjadi semakin kuat, dan keterampilan alkimia mereka menjadi semakin mendalam. Tingkat keberhasilan Jiao Yu Yan untuk menyempurnakan dao pil sekelas menengah telah melebihi 90 persen. Dengan bantuan Ye Chen Feng, dia mulai mencoba memperbaiki pil dao bermutu tinggi. Setelah terus-menerus mengolah teknik jiwa abadi selama hampir 20 hari, Jiao Yu Yan, yang memiliki tubuh jiwa surgawi, adalah orang pertama yang mengolah teknik jiwa abadi ke tingkat pertama. Jiwanya berubah, dan dia mencapai tingkat yang mengejutkan dari seorang dao sein bintang 2. Tiga hari kemudian, Ye Chen Feng juga mengolah teknik jiwa abadi ke tingkat pertama. Di bawah penajaman batu kilangan jiwa, jiwanya menyelesaikan perubahan kualitatif. Teknik jiwa abadi memang kuat. Mengolahnya ke tingkat pertama memungkinkan jiwaku mencapai tingkat dao sein bintang 2. Jika saya mengolahnya ke tingkat kedua, saya bertanya-tanya seberapa kuat jiwa saya nantinya. Merasa jiwanya telah mencapai tingkat dao sein bintang 2, Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit kegembiraan. Dia merasa bahwa dengan ranah jiwanya saat ini, dia memiliki kemampuan untuk menyempurnakan dao pills. Dengan tambahan Life Spirit Pearl, dia bisa menyempurnakan kuasa sage pills dengan sangat baik. Namun, menggunakan Life Spirit Pearl untuk menyempurnakan kuasa sage pills tidak cukup untuk menarik pill lightning. Dengan demikian, dia masih jauh dari mampu mengalahkan para guru sage yang telah mempelajari alkimia selama puluhan ribu tahun. Sepertinya dia hanya bisa menaruh harapannya pada Gua Inferno 9 lapis. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan merasakan sedikit antisipasi terhadap Gua Inferno 9 lapis. 1115. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam waktu kurang dari sebulan, Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan bersembunyi di kamar mereka pada siang hari dan terus mengembangkan seni jiwa abadi. Di malam hari, dia menghabiskan seluruh energinya untuk menjelajahi pola artefak-artefak suci. Saat jiwanya berubah, Ye Chen Feng dapat sepenuhnya memahami rune artefak suci dengan bantuan otak pemakan dewa. Jika dia bisa memahami rahasia rune artefak suci, dia mungkin bisa mengejutkan dunia dalam kompetisi Sky Hall yang akan datang. Feng Chen, masih ada 15 hari sebelum kompetisi Sky Hall. Ayo berangkat lebih awal. Setengah bulan kemudian, Wang Tian Markis datang untuk mencari Ye Chen Feng. Bagus. Masalah terbesar dalam mengangkat jiwanya kerana second star Daoxin telah terpecahkan. Apa yang kurang dari Ye Chen Feng sekarang adalah pengalaman pertempuran dan kemahiran. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat meningkatkan hasilnya dalam waktu singkat adalah api di Gua Neraka sembilan kali lipat. Ayo pergi ke Kota Dewa Api. Wang Tian Markis memanggil perahu roh yang berharga dan membawa Ye Chen Feng, Jiao Yuyan, Mu Qinghuo, Master Du, dan yang lainnya keluar dari Kota Wang Tian. Mereka melintasi area yang luas dan terbang menuju salah satu kota paling terkenal di dunia tengah, Kota Dewa Api. Kota Dewa Api terletak di persimpangan tiga bangsa ilahi dan menempati sumber dari tiga pembuluh darah besar di dunia tengah. Bahkan tiga bangsa ilahi iri dengan tempat seperti itu. Legenda mengatakan bahwa pada zaman kuno, tiga negara dewa pernah ingin menduduki Kota Dewa Api. Namun, Aula Langit menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk mengintimidasi tiga bangsa dewa dan melindungi Kota Dewa Api. Sejak saat itu, ketiga negara dewa telah menyerah pada gagasan untuk menduduki Kota Dewa Api. Seiring waktu berlalu, pengaruh Sky Hall tumbuh semakin besar, menghasilkan banyak orang jenius. Selain itu, mereka mengendalikan sejumlah besar sumber daya kultivasi dan memiliki sejumlah besar alkemis dan pandai besi. Pada akhirnya, Aula Langit berkembang menjadi kekuatan Transcendent. Ini dia, Kota Dewa Api tepat di depan kita. Wang Tian Markis mengarahkan perahu roh dan terbang di atas sembilan langit selama empat hari, melintasi wilayah tak terbatas dan memasuki wilayah Kota Dewa Api. Sebuah kota raksasa yang tampak seperti terik matahari yang telah jatuh ke dunia fana muncul di depan mata semua orang. Berdiri di perahu roh dan melihat Kota Dewa Api yang jauh, Ye Chen Feng tidak merasakan apa-apa selain keterkejutan. Ibu kota surgawi yang luas sudah menjadi kota terbesar yang pernah dilihat Ye Chen Feng. Namun, dibandingkan dengan Kota Dewa Api, ibu kota surgawi yang luas bahkan bukan sepertiga dari Kota Dewa Api. Seluruh Kota Dewa Api seperti sebuah negara. Ada gunung tak berujung di kota, dan dano serta pulau bertebaran di kota seperti bintang di langit. Istana kuno berbintik-bintik dengan jejak waktu. Mereka berada di Kota Dewa Api, mengisi kota kuno ini dengan warna misterius. Terbang dilarang di sekitar Kota Dewa Api. Ayo masuk dengan berjalan kaki. Wang Tian Markis mengendalikan kapal roh untuk turun di luar Kota Dewa Api. Mengikuti jalan lurus, dia berjalan menuju Kota Dewa Api yang memberikan dampak visual yang sangat kuat. Formasi hebat, formasi yang sangat kuat. Mengikuti kerumunan yang ramai, begitu mereka memasuki Kota Dewa Api, mata Ye Chen Feng menyipit saat dia melihat kehampaan. Meskipun mata telanjang tidak bisa melihatnya, otak pemakan dewa yang tajam bisa merasakan bahwa seluruh Kota Dewa Api diselimuti oleh formasi besar kuno. Kekuatan formasi hebat ini melampaui imajinasi Ye Chen Feng. Dia memiliki perasaan bahwa jika formasi hebat ini diaktifkan sepenuhnya, itu mungkin dapat memusnahkan seorang ahli alam surgawi nirvana. Ayo pergi, kita cari tempat istirahat dulu. Setiap pagi, saya akan membawa kalian berdua ke Gua Api sembilan kali lipat. Meskipun Wang Tian Markis adalah seorang bangsawan dari sembilan surga Dewa Bangsa dan seorang ahli nirvana, Kota Dewa Api bukan milik bangsa Dewa Sembilan Surga. Ada harimau berjongkok dan naga tersembunyi di kota. Wang Tian Markis sangat rendah hati saat dia membawa Ye Chen Feng dan yang lainnya ke timur kota, tempat di mana para ahli dari Sembilan Surga Bangsa Ilahi suka berkumpul. Ada terlalu banyak ahli di benua tengah. Di benua luar, Kaisar Binatang Tempur adalah keberadaan yang tak tertandingi. Jika sebuah sekte memiliki Kaisar Binatang Tempur yang mengawasinya, itu bisa disebut Tanah Suci. Namun, di Kota Dewa Api, ada ahli tingkat Kaisar di mana-mana. Sebaliknya, di Mystic Beast Sek, sangat jarang melihat ahli Rivers Beast King. Di antara mereka, di beberapa pavilion dan istana, orang bahkan bisa melihat monster tua alam nirvana yang telah hidup selama entah berapa tahun. Ini membuat Ye Chen Feng menghela nafas kagum pada kekuatan dunia tengah. Huh, setelah kompetisi Sky Hall berakhir, aku harus mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu untuk menerobos kerana Kaisar Binatang Tempur Kelas 5. Kalau tidak, dengan kekuatanku, akan berbahaya berkeliaran di benua tengah. Meskipun Ye Chen Feng mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh Bujia Nirvana, Bujia hanyalah ahli nirvana tahap awal dan pembudidaya nakal. Apakah itu kekuatan atau fondasi? Dia tidak bisa dibandingkan dengan para ahli nirvana rilem dari sekte terpencil tiga bangsa ilahi. Clear Breezin, saya tinggal di sini terakhir kali saya di sini. Lingkungan di dalamnya cukup bagus, sangat elegan. Mari kita tinggal di sini selama beberapa hari ke depan. Dengan sangat akrab, Wang Tian Markis memimpin kelompok Ye Chen Feng melalui beberapa jalan kuno dan unik. Setelah berjalan lebih dari empat jam, mereka tiba di sebuah penginapan elegan di bagian timur kota. Itu di sebelah hutan di tepi pantai. Maaf, Clear Breezin saya telah dipesan oleh Nine Heavens di Finition. Orang luar tidak diperbolehkan tinggal, mohon maafkan kami. Saat kelompok Ye Chen Feng memasuki Clear Breezin, seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah putih keluar dan berkata dengan nada meminta maaf. Saya Wang Tian Markis dari ibu kota Wang Tian 9 Surga di Finition. Bolehkah saya tahu apakah saya bisa tinggal di sini? Wang Tian Markis mengeluarkan token ungu emas, mengungkapkan identitasnya dan berkata dengan arogan. Wang Tian Markis, prestisi yang luar biasa. Tiba-tiba, suara sarkastik terdengar di belakang kelompok Ye Chen Feng. Seorang pria parubaya mengenakan jubah ungu emas bersulam pola naga banjir, sepatu bot penghancur awan, mahkota emas, dan kumis kecil muncul bersama sekelompok orang. Saat pria berjubah ungu emas ini muncul, wajah Wang Tian Markis, Jiao Yuyan, dan yang lainnya berubah pada saat bersamaan. Terutama Wang Tian Markis, matanya menunjukkan niat membunuh yang ganas. Dari perubahan ekspresi Wang Tian Markis dan yang lainnya, Ye Chen Feng menebak bahwa orang ini pasti musuh bebuyutan Wang Tian Markis, Yong Tian Hou, yang telah mengirim orang untuk membunuh Jiao Yuyan dan Mu Qinghuo. Yong Tian Hou, jangan terlalu bangga. Cepat atau lambat, aku akan membalaskan dendam Yaner. Wang Tian Markis memelototinya dan berkata dengan dingin. Hah, mengancamku. Yong Tian Hou mengungkapkan senyum sinis dan berkata, Wang Tian Markis, kamu harus lebih memikirkan dirimu sendiri. Seorang wanita secantik kamu, dengan selera seperti itu, akan sangat disayangkan jika kamu mati. Yong Tian Hou, kamu penjahat tercelah, jika kamu berani menyakiti ibuku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Jiao Yuyan memelototi musuh bebuyutannya dan berkata dengan marah. Yo-yo, Yong Tian Hou lain yang mengancamku. Mengungkap senyum menghina, dia berkata, gadis kecil, apakah kamu tahu konsekuensi dari mengancamku? Tapi melihat kamu terlihat cantik, jika kamu dan ibumu mau menghangatkan tempat tidurku, aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu jalan keluar. Anda. Wajah kecil Jiao Yuyan memerah, dan seluruh tubuhnya bergetar. Yong Tian Hou, mari kita tunggu dan lihat. Saya ingin melihat siapa yang akan tertawa terakhir. Wang Tian Markis memelototi Yong Tian Hou, yang sengaja memprovokasi dia. Memikirkan orang-orang di belakangnya, dia menekan niat membunuh di dalam hatinya dan berkata dengan dingin, aturlah beberapa kamar yang sunyi untukku. Jangan biarkan beberapa orang yang membosankan mengganggu ku. Yong Tian Hou dengan dingin mendengus dan berkata tanpa sedikitpun kesopanan. Anda. Sama seperti kedua belah pihak berada di belati ditarik dan tidak ada pihak yang mau mundur, Ye Chen Feng diam-diam menyelinap keluar. 1116. Dua tamu terhormat, harap tenang dan jangan marah. Melihat Wang Tian Markis dan Yong Tian Hou yang berada di belati terhunus, hati lelaki tua berjubah putih itu bergetar dan dia buru-buru mencoba menengahi di antara mereka. Dia takut mereka berdua akan bertarung di tokonya dan menyebabkan kerugian yang tak terkira pada penginapannya. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Huff, jika kamu ingin aku tidak marah, maka suruh mereka pergi sejauh mungkin. Yong Tian Hou mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Wang Tian Markis yang suram yang samar-samar tidak mampu mengendalikan niat membunuh di dalam hatinya. Lord Markis, tolong jangan marah. Aku merasa dia sengaja memprovokasi Lord Markis untuk membuatmu menyerang. Tuan Markis, tolong jangan tertipu. Merasakan niat membunuh dari Wang Tian Markis semakin kuat dan kuat, Mu Qing Ho berjalan di belakang Wang Tian Markis dan menatap tajam ke arah Yong Tian Hou yang tak kenal takut yang ingin mempermasalahkan hal ini. Jalang, bukankah kamu biasanya sangat sombong dan sombong? Kamu masih jauh dari bisa bertarung denganku. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, cepatlah dan enyahlah. Jangan merusak pemandangan di sini. Yong Tian Hou menatap Wang Tian Markis yang gemetaran dan mengungkapkan senyum dingin saat dia menghina dan memprovokasi dia. Ayah, saya pikir mereka tidak ingin pergi karena mereka ingin menghangatkan tempat tidur untuk kami ayah dan anak. Mengapa kita tidak membantu mereka dan membantu mereka? Berdiri di belakang Yong Tian Hou adalah seorang pemuda jangkung berjubah hitam bersulam benang emas. Penampilannya agak mirip dengan Yong Tian Hou dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia memandang Jiao Yu Yan yang seanggun dan seindah bunga teratai dunia lain. Tria yang menonjol untuk memprovokasi adalah putra Yong Tian Hou, Xiao Tian Yan. Pada usia yang begitu muda, dia telah berkultifasi ke alam kaisar binatang tempur kelas 3 dan merupakan alkemis bintang 4 yang bisa memperbaiki pil dao tingkat rendah. Yong Tian Hou telah menaruh harapan tinggi padanya dan ingin memukau dunia dalam kompetisi Sky Hall ini dan membantu pavilion Yong Tian Hou menjadi pavilion bintang 5. Mencari kematian. Ketika Wang Tian Markis melihat bahwa seorang junior berani memprovokasi dia, dia tidak bisa lagi mengendalikan amarah di hatinya. Niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya langsung memadat dan berubah menjadi pedang cahaya yang sangat tajam. Dengan suara menusuk, itu menebas ke arah Xiao Tian Yan yang ekspresinya sedikit berubah. Wang Tian Markis, kamu masih menyerang. Mata Yong Tian Hou menyipit, dan dia langsung memblokir di depan Xiao Tian Yan. Dengan lambayan tangannya, riak dao melonjak keluar dan menghancurkan pedang cahaya yang telah dilepaskan oleh Sky Gesing Markis. Heavenly Markis Yong, kamu sudah keterlaluan. Raung Wang Tian Markis, tidak mampu mengendalikan amarahnya. Huff, karena kamu menginginkan nyawa anakku, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Saat dia berbicara, bayangan binatang yang menakutkan muncul dari tubuh Yong Tian Hou. Kekuatannya juga meningkat dengan mantap pada saat ini. Aura menakutkan menekan Mu Qing Huo, Xiao Yu Yan, dan yang lainnya sampai mereka tidak bisa bernapas. Ini sangat sibuk. Tepat ketika Yong Tian Hou hendak bergerak dan pertempuran hendak meletus, suara sedingin es terdengar. Markis of Tian Ming yang mengenakan jubah piton merah gelap, memiliki sosok tinggi, dan berjalan dengan cara yang mengesankan telah muncul, dan dia dengan paksa menyela konflik di antara mereka berdua. Markis of Tian Ming Melihat orang yang tiba-tiba muncul, Yong Tian Hou mengerutkan kening. Dia tidak mengira bahwa Markis Kerajaan Kirin akan muncul pada saat kritis ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Yong Tian Hou memandang Markis of Tian Ming yang perlahan masuk dengan permusuhan dan berkata dengan dingin. Apa? Apakah tempat ini milik Kerajaan Dewa Sembilan Surga Anda? Anda bisa datang, tapi saya tidak bisa. Markis of Tian Ming mencibir dan berkata dengan kasar. Markis of Tian Ming, saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi Kerajaan Dewa Sembilan Surga saya. Anda tidak dapat menanggung akibatnya jika keadaan menjadi tidak terkendali. Untuk beberapa alasan, Yong Tian Hou merasa bahwa Markis of Tian Ming sengaja menargetkannya, jadi dia harus menggunakan Kerajaan Dewa Sembilan Surga untuk menekannya. Hahaha, mengancamku. Markis of Tian Ming tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan arogan, saya tidak takut dengan ancaman. Juga, mengapa Anda tidak melihat diri Anda sendiri? Beraninya Anda mewakili Kerajaan Dewa Sembilan Surga? Sialan, apakah Anda salah minum obat? Yong Tian Hou tidak berpikir bahwa Markis of Tian Ming kerajaan Kirin tidak akan memberinya muka dan mengejeknya di depan musuh terbesarnya. Dia sangat marah sehingga tubuhnya gemetar. Yo, kamu berani mengutupku. Markis of Tian Ming melotot, berjalan ke Yong Tian Hou dan mengangkat telapak tangan kanannya. Huff, Markis of Tian Ming, berhentilah berpura-pura. Jika kamu memprovokasiku lagi, jangan salahkan aku karena menuntutmu. Melihat telapak tangan kanan Markis of Tian Ming yang terangkat, Yong Tian Hou tidak takut sama sekali. Sekarang tuan dari berbagai kekuatan telah berkumpul di kota Dewa Api, jika ada pihak yang memprovokasi dan menyperburuk situasi, akan ada konsekuensi yang mengerikan. Oleh karena itu, Yong Tian Hou tidak percaya bahwa Markis of Tian Ming akan berani memukulnya. Dengan baik. Begitu Yong Tian Hou selesai berbicara, sebuah ilusi muncul di depan matanya. Markis of Tian Ming tiba-tiba menyerang. Tangan kanannya, yang memiliki diagram guntur dao melingkari di sekitarnya, dengan kejam menamparkan wajah Yong Tian Hou. Kekuatan diagram dao yang menakutkan langsung menerobos pertahanannya dan menamparnya terbang. Engah. Yong Tian Hou merasa wajahnya hancur oleh tamparan Markis of Tian Ming, meninggalkan awan kabut darah tebal di udara. Dia langsung terbang keluar dari penginapan dan mendarat dengan keras di luar. Di saat berikutnya, Markis of Tian Ming menyerang lagi. Baut petir ungu setebal ember air dimuntahkan dari tubuhnya. Dengan suara guntur yang memekakan telinga, mereka menyerang Xiao Tian Yan dan yang lainnya, yang ekspresinya sangat berubah. Mereka memuntahkan setegup darah dan melolong kesakitan saat mereka bergegas keluar dari penginapan. Markis of Tian Ming, aku belum selesai denganmu. Yong Tian Hou, yang wajahnya hancur dan darah menyembur keluar dari mulutnya, merangkak naik dari tanah. Ketika dia melihat putra dan pengikutnya diserang oleh Markis of Tian Ming, paru-parunya akan meledak. Dia memanggil artefak dao bermutu tinggi, pedang true fire, dan menikam ke depan. Diagram dao pedang. Yong Tian Hou menyerang dengan marah. Markis of Tian Ming segera memadatkan diagram pedang dao dan menggunakan pedang ganda azulet untuk memblokir serangan. Mereka mulai bertarung sengit di luar penginapan. Ini, ini, Markis of Tian Ming ini memiliki permusuhan dengan Yong Tian Hou. Markis of Wang Tian dan yang lainnya saling memandang dengan tak percaya. Jika tidak ada kebencian yang mendalam, Markis of Tian Ming pasti tidak akan mengambil risiko sebesar itu untuk menyerang Yong Tian Hou pada saat ini. Namun, tindakannya telah memecahkan masalah Markis of Wang Tian. Kekuatan Yong Tian Hou dan Markis of Tian Ming, tetapi karena kecerobohannya, wajah Yong Tian Hou dihancurkan oleh telapak tangan Markis of Tian Ming. Dia terluka parah, yang sangat mempengaruhi kekuatan tempurnya. Keduanya bertarung sengit di luar penginapan selama setengah jam. Yong Tian Hou, yang mulutnya semakin berdarah, secara bertahap tidak dapat menahan serangan Markis of Tian Ming dan terpaksa mundur. Spanduk Harimau Azure. Serangannya ditekan, dan ini membuat Yong Tian Hou merasa sangat terhina. Dia tidak punya pilihan selain memanggil harta dao kuno, bendera harimau hijau, dan menuangkan kekuatan jiwa dalam jumlah besar ke dalamnya. Dia dengan cepat mengguncangnya dan memadatkan harimau hijau yang dipadatkan dari pola dao alami. Itu membawa kekuatan harimau yang menakutkan saat mengaum dan menerkam Markis of Tian Ming. Segel Ular Iblis, Segel Kuno Kepala Binatang. Ketika Yong Tian Hou menyerang dengan Azure Tiger Banner, Markis of Tian Ming segera menggunakan dua harta karun gu dao untuk menekannya. Di bawah kendali kekuatan jiwa dan niat dao Markis of Tian Ming, dua segel kuno terus tumbuh lebih besar dan meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Mereka seperti dua meteor yang jatuh ke dunia fana. Mereka dengan kejam menabrak harimau biru pola dao dan kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkannya. Dua harta karun gu dao. Yong Tian Hou tidak menyangka yayasan Markis of Tian Ming begitu dalam. Ekspresinya sedikit berubah dan dia segera memuntahkan setegup darah. Darah menyatu ke dalam bendera harimau azure dan meningkatkan kekuatan bendera harimau azure secara maksimal. Dia terus mengocoknya dan memadatkan dua harimau biru pola dao untuk melawan serangan itu. Yong Tian Hou, gunakan cara apapun yang kamu miliki. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menghancurkanmu. Markis of Tian Ming meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan dua harta karun gu dao untuk menyerang. Tiga harta karun gu dao bentrok dengan keras dalam kehampaan, menyebabkan seluruh ruang terus bergemuruh. Lapisan gelombang energi besar berguling sembarangan di kehampaan, menarik perhatian semua orang. Merusak. Markis of Tian Ming meraung dan dua karakter segel merah besar tiba-tiba muncul dari dua segel kuno. Mereka dengan kejam membekas pada dua harimau biru pola dao dan langsung menghancurkannya. Pada saat berikutnya, diagram pedang dao yang melayang di atas kepala Markis of Tian Ming dengan cepat memadat dan berubah menjadi pedang dewa yang dapat membelah langit dan bumi. Pedang menembus kehampaan dan menebas ke arah Yong Tian Hou yang mundur. Membelanjakan. Yong Tian Hou, yang tidak bisa mengelak tepat waktu, dikirim terbang oleh pedang ilahi yang terbentuk dari diagram pedang dao. Sebuah celah besar muncul di baju perang yang muncul di tubuhnya dan sejumlah besar darah menyembur keluar. Sudah berakhir. Murid Markis of Tian Ming mengerut dan dia mengendalikan dua harta karun gu dao untuk menabrak ke depan. Dia ingin membunuh Yong Tian Hou saat dia terluka parah. 1117. Berhenti. Tiba-tiba, raungan marah terdengar. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Seorang pria berjubah emas dengan sikap luar biasa muncul di udara. Matanya tampak mengandung matahari dan bulan, dan rambutnya agak putih. Dia menamparkan dua segel kuno dengan telapak tangannya yang berdaging yang berkedip-kedip dengan cahaya dao dan berisi diagram dao. Ledakan. Kedua segel kuno itu bergetar hebat, dan suara udara yang terkoyak terdengar. Di bawah serangan telapak tangan pria berjubah emas yang berisi diagram dao, kekuatan kedua segel kuno itu terus-menerus terkoyak. Pada akhirnya, dua segel kuno yang dikendalikan oleh Markis of Tian Ming dipaksa mundur. Dada Markis berdarah. Yong Tian Hou yang terluka parah melihat pria berjubah emas muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya. Dia menghela nafas lega dan berteriak. Markis, Markis Tian Ming terlalu berani. Dia dengan ceroboh memprovokasi perkelahian antara dua kerajaan ilahi kita dan ingin membunuhku. Markis, tolong bantu aku. Raja Tu. Markis Tian Ming mengambil kembali dua segel kuno dan menatap pria berjubah emas yang memberinya rasa penindasan yang kuat. Dia mengerutkan kening. Wang Tian Markis dan yang lainnya yang menyaksikan pertarungan di pintu masuk penginapan mengubah ekspresi mereka. Heavenly King Tu adalah pendukung Yong Tian Hou. Saat itu, Raja Surgawi Wang ingin menggunakan orang yang ditangkap Ye Chen Feng untuk melaporkan perbuatan jahat Yong Tian Hou dan menghukumnya dengan keras. Namun, Raja Surgawi Tu telah menghalanginya dengan segala cara yang memungkinkan. Pada akhirnya, masalah itu dibiarkan tidak terselesaikan. Itu hampir saja. Jika aku mau tidak mau menyerang, Yong Tian Hou pasti akan membalas dan menggunakan Raja Tu untuk menghukumku. Pada saat itu, aku tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi aku juga akan dihukum dan kekuatanku akan berkurang. Melemah. Melihat Raja Tu yang tiba-tiba muncul, Wang Tian Markis langsung memikirkan rencana Yong Tian Hou dan merasa bersyukur. Jika bukan karena dia, dia tidak akan bisa mengendalikan amarahnya dan melompat ke dalam perangkap Yong Tian Hou. Markis Qian Ming, beraninya kamu datang ke tempat berkumpulnya Kerajaan Ilahi Sembilan Surgaku dan melukai seorang Markis dari Kerajaan Ilahi Sembilan Surgaku. Apakah kamu tahu kejahatanmu? Heavenly King Tu menegur dengan keras saat dia memelototi Markis Qian Ming dengan tangan di belakang punggungnya. Aku tidak mencari masalah, tapi Yong Tian Hou sudah bertindak terlalu jauh. Dia menghinaku di depan semua orang dan bahkan memfitnah Kerajaan Kirinku, mengatakan bahwa kekuatan Kerajaan Kirinku jauh lebih rendah daripada Kerajaan Dewa Sembilan Surgamu. Itu sebabnya aku menyerangnya Markis of Qian Ming menarik dua segel kuno dan memandang Raja Surgau itu yang memberikan rasa gengsi tanpa marah. Anda? Anda memfitnah saya? Kapan saya memfitnah Kerajaan Kirin? Paru-paru Yong Tian Hou akan meledak karena marah. Dia tidak berpikir bahwa Markis of Qian Ming akan membalikkan keadaan dan memfitnahnya. Mengabaikan luka di mulutnya, dia dengan marah meraung. Apakah Anda punya bukti? Raja Surgau itu sedikit mengernyit saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kejahatan memfitnah Kerajaan Kirin tidak terlalu besar ataupun kecil. Jika Yong Tian Hou benar-benar memfitnah Kerajaan Kirin barusan dan Markis of Qian Ming mengetahui hal ini, itu bisa menyebabkan serangkaian konsekuensi dan masalah. Huff, ketika dia memfitnah Kerajaan Kirin, semua orang yang hadir mendengar Markis of Qian Ming dengan dingin mendengus dan berbicara tanpa rasa takut. Kamu, bajingan tercelah, beraninya kamu memfitnahku. Yong Tian Hou memelototi Markis of Qian Ming dengan mata merah darahnya, ingin mencekiknya sampai mati. Apa? Kamu ingin bertarung? Markis of Qian Ming dengan dingin meliriknya dan dengan jijik berkata, dengan kekuatanmu, kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri jika kamu bertarung. Jika kamu ingin mati, aku dapat membantumu. Huff, Yong Tian Hou sangat marah hingga dia memuntahkan darah. Dia berada di ambang kehancuran dan hampir jatuh ke tanah. Oke, tutup mulut. Heavenly King Tu sedikit mengernyit saat dia melihat Markis Wang Tian yang menggerahkan berdiri di samping dan berkata dengan suara rendah, Wang Tian Markis, karena kamu juga ada di sini, kenapa kamu tidak memberitahu kami apa yang baru saja terjadi? Ya, Yang Mulia. Wang Tian Markis menganggup dan hanya menceritakan kisah tentang apa yang terjadi. Namun, ketika dia menceritakan kisahnya, dia dengan sengaja memihak Markis of Qian Ming dan menyebut Yong Tian Hou sebagai sumber bencana, yang membuat Yong Tian Hou gemetar karena marah. Aku akhirnya mengerti bahwa kalian berdua bersekongkol. Yong Tian Hou dengan marah meraung, Wang Tian Markis, apakah kamu sudah bergabung dengan kerajaan Kirin? Markis, apakah kamu melihat itu? Yong Tian Hou menggigit siapapun yang dia lihat. Dia tidak masuk akal. Wang Tian Markis menatap Yong Tian Hou, yang pipinya telah amruk dan bekas pedang yang dalam di dadanya, dan berkata dengan senyum dingin. Anda. Pada saat ini, Yong Tian Hou sangat membenci Markis of Qian Ming. Jika bukan karena dia, Markis of Wang Tian Markis pasti sudah melompat ke dalam perangkapnya. Tapi sekarang, dia tidak hanya dipermalukan, dia juga dijebak. Ini membuatnya gemetar karena marah, dan dia sangat frustrasi sehingga dia ingin memuntahkan darah lagi. Diam, jika kamu berbicara omong kosong lagi, jangan salahkan aku karena memenjarakanmu. Heavenly King Tu memelototi Yong Tian Hou yang irasional dan dengan dingin memperingatkannya. Bertemu dengan tatapan Raja Surgawi Tu, Yong Tian Hou yang marah hanya bisa dengan patuh menutup mulutnya dan menelan amarahnya. Lupakan saja, karena kamu, Raja Langit Tu, ada di sini, maka aku akan memberimu wajah dan melupakan masalah hari ini. Marcus of Kian Ming dengan murah hati berkata dan berjalan keluar. Sebelum masalah ini diselidiki dengan jelas, Anda tidak diizinkan pergi. Heavenly King Tu memblokir Marcus of Kian Ming dengan tubuh kokohnya dan berkata dengan dingin. Apa, Raja Langit Tu ingin menyerangku? Marcus of Kian Ming tersenyum dan berkata tanpa rasa takut, saya akui bahwa saya bukan lawan Anda. Tetapi jika Anda ingin menangkap saya, saya khawatir itu tidak akan mudah. Seseorang akan mencari keadilan untuk saya. Apa, apakah kamu mengancamku? Wajah Raja Surga Witu menjadi gelap. Aura Nirvana menyebar dari tubuhnya. Aura ini begitu kuat sehingga membuat tubuh Marcus dari Kian Ming bergetar. Saya tidak berani mengancam Anda. Saya hanya menyatakan konsekuensi dari masalah ini. Marcus of Kian Ming menarik nafas dalam-dalam dan menahan aura mengerikan yang dilepaskan oleh Heavenly King Tu. Raja Surga Witu mencibir dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu hanya seorang Marcus kecil. Beraninya kamu berbicara kepadaku tentang konsekuensi. Setelah memastikan bahwa Marcus of Kian Ming tidak memiliki bukti dan bahwa setiap orang yang hadir berasal dari Kerajaan Ilahi Sembilan Surga, Raja Surga Witu benar-benar lega. Dia ingin mengajari Marcus of Kian Ming pelajaran yang tak terlupakan dan menunjukkan kekuatan Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Saat dia berbicara, Raja Surga Witu mengulurkan tangannya. Sejumlah besar pola dao seperti naga dan ular dengan cepat berkumpul dan membentuk tangan raksasa yang menutupi langit. Dengan tekanan yang mencekik, itu menekan ke arah Marcus of Kian Ming, mencoba untuk menekannya. Segel ular iblis, segel kuno kepala binatang, blokir. Merasakan kekuatan penghancur yang menakutkan dari tangan raksasa Raja Surga Witu, ekspresi Marcus of Kian Ming sedikit berubah. Dia segera menggunakan dua harta karun gu dao untuk memblokirnya. Saat tangan raksasa itu melakukan kontak dengan dua segel kuno, itu langsung meledak dengan kekuatan yang mengubah warna langit dan bumi. Kekuatan yang mengerikan mengguncang kehampaan yang sangat keras dan memelintirnya. Engah, engah. Perbedaan kekuatan antara seniman bela diri alam nirvana dan seniman bela diri alam nirvana seperti langit dan bumi. Menahan dampak dari kekuatan balasan yang melonjak dengan kekuatan yang luar biasa, tubuh Marcus dari Kian Ming bergetar saat dia mundur tiga langkah dan memuntahkan seteguk darah. Raja Surga Witu, apakah kerajaan ilahi sembilan surga Anda ingin memulai perang dengan kerajaan Kirin saya? Marcus of Kian Ming tidak menyangka Heavenly King Tu begitu menakutkan. Dua harta karun Gu Dao yang dia kendalikan tidak dapat menghalangi tangan raksasa Dao Inten miliknya. Bocah bodoh, kamu memprovokasi saya terlebih dahulu dan bahkan mencoba membunuh Marcus dari kerajaan ilahi sembilan surga saya. Hari ini, saya ingin melihat siapa yang akan membela Anda. Raja Surga Witu tidak tergerak. Dia mengulurkan tangannya dan tangan menakutkan lainnya yang menutupi langit muncul. Seolah-olah sebuah gunung sedang runtuh. Marcus of Kian Ming, tunggu saja. Ketika Marcus menangkapmu, aku punya seratus cara untuk menyiksamu. Aku ingin kamu tahu konsekuensi dari memprovokasiku. Aku ingin kamu menyesal dilahirkan di dunia ini. Raja Surga Witu terluka parah. Heavenly King Yong, yang menyembuhkan di samping, mengungkapkan ekspresi ganas. Saat Marcus of Kian Ming hendak ditekan oleh tangan raksasa Heavenly King Tu, kekuatan teleportasi yang aneh tiba-tiba muncul dan menyelimuti Marcus of Kian Ming. Pada saat berikutnya, sebelum tangan raksasa yang menakutkan itu mendarat, Marcus of Kian Ming secara aneh menghilang dari tempatnya berada. Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang yang hadir. 1118. Kemana Marcus Kian Ming pergi? Melihat Marcus Kian Ming menghilang, mata Yong Tianhou melebar seolah dia melihat hantu. Dia tidak percaya bahwa Marcus Kian Ming bisa melarikan diri dari Raja Tu. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Harta karun luar angkasa, siapa itu? Keluar. Raja Tu yang berpengetahuan luas segera memikirkan alasan hilangnya Marcus Kian Ming. Kekuatan jiwa yang kuat meletus dari laut jiwanya, yang mencakup radius beberapa mil dan mencari siapapun yang mencurigakan. Namun, alam semesta telah dibawa ke tubuh Ye Chen Feng. Tidak peduli bagaimana Raja Tu mencari, dia tidak bisa merasakan keberadaan alam semesta. Paman Wang, apa yang baru saja terjadi? Pada saat ini, seorang wanita mengenakan gaun sutra hijau dengan temperamen elegan, alis berbentuk bulan sabit, mata berbintang, dan mahkota bunga kristal perlahan berjalan mendekat dan bertanya dengan suara yang menyenangkan. Dia ditemani oleh dua penjaga kerajaan ilahi sembilan surga. Dia ditemani oleh seorang wanita anggun dengan alis berbentuk bulan sabit dan mata berbintang. Baru saja, seseorang dari kerajaan Kirin datang ke sini untuk membuat masalah dan menghajar Yong Tianhou. Raja Tu berkata dengan cemberut. Dia mengira akan ada ahli kerajaan Kirin yang bersembunyi di dekatnya dan menyelamatkan Markis Kian Ming. Namun, kekuatan jiwanya yang kuat menutupi sekelilingnya dan dia tidak dapat menemukan orang yang mencurigakan, yang membuatnya sedikit terkejut. Mungkinkah orang yang menyelamatkan Markis Kian Ming adalah seorang ahli Nirvana Heavenly Realm? Apakah seseorang memerintahkannya untuk menimbulkan masalah? Banyak pikiran melintas di benak Raja Tu. Dia merasa situasinya agak serius. Maaf, Raja, aku kehilangan muka untukmu. Yong Tianhou memandang Raja Tu yang mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi semakin suram. Hatinya bergetar dan dia tidak peduli lagi dengan wajahnya. Dia membungkuk dan meminta maaf. Xiao Ping, aku sudah memberitahumu untuk tidak menimbulkan masalah. Raja Tu memandangi Yong Tianhou yang ketakutan dan dengan dingin menguliahi, ini bukan kerajaan ilahi sembilan surgaku. Di sini, semuanya bergantung pada kekuatan. Tanpa kekuatan, kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Xiao Ping tahu kesalahannya. Aku tidak akan melakukannya lagi. Meskipun Yong Tianhou menjadi gila dan ingin membunuh seseorang untuk melampiaskan amarahnya, di depan Raja Tu, dia tidak berani gegabuh. Juga, kalian semua lebih baik bersikap baik di sini. Jika Anda memprovokasi seseorang yang tidak mampu Anda provokasi, tidak ada yang akan menyelamatkan Anda. Tu Tianwang memandangi para ahli sembilan surga Dewa Bangsa yang telah berjalan keluar dari penginapan dan berdiri dengan hormat ke samping saat dia menegur dengan keras. Setelah memberinya pelajaran, Tu Tianwang, yang tenggelam dalam pikirannya, pergi bersama wanita bangsawan berbaju hijau. Huh. Setelah Heavenly King Tu pergi, Yong Tianhou yang terluka parah dan terhina tidak lagi memiliki wajah untuk tinggal. Dia dengan marah memelototi Heaven Gazing Markis yang tersenyum sebelum pergi dengan Xiao Tianyan yang terluka parah dan yang lainnya. Markis, ini pertama kalinya aku berada di kota Dewa Api. Saya ingin melihat-lihat. Setelah Ye Chen Feng dan yang lainnya menetap, Ye Chen Feng pergi mencari Wang Tian Markis. Dia ingin keluar dan membeli beberapa barang kalau-kalau dia membutuhkannya. Feng Chen, kami baru saja mengalami konflik dengan Yong Tianhou. Jika Anda keluar sekarang, Anda mungkin dalam bahaya. Wang Tian Markis berkata dengan cemas. Jangan khawatir, Markis, mereka tidak bisa menyakitiku. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Ibu, aku juga ingin jalan-jalan. Bisakah saya, saat ini, Xiao Yu yang keluar dari ruangan. Dia memandang Ye Chen Feng dan berkata dengan wajah menawan. Baiklah, kalian berdua bisa pergi bersama dan melihat-lihat kota Dewa Api. Berpikir tentang bagaimana Ye Chen Feng bahkan bisa membunuh Bujia, Wang Tian Markis sedikit lega. Dia memperingatkan, tapi kota Dewa Api berbeda dari tempat lain. Ada terlalu banyak ahli di sini. Di sini, bersabarlah jika Anda bisa, dan jangan menimbulkan masalah. Jangan khawatir, Markis, kami akan berhati-hati. Setelah itu, Ye Chen Feng dan Xiao Yu yang pergi bersama. Kota Dewa Api terlalu besar. Ye Chen Feng terlalu asing dengan tempat ini, dan ini juga pertama kalinya Xiao Yu yang datang ke sini. Keduanya berjalan-jalan sambil bertanya tentang tempat-tempat terkenal. Akhirnya, setelah bertanya-tanya selama lebih dari dua jam, Ye Chen Feng melihat sebuah istana mewah setinggi lima meter di kejauhan. Itu memancarkan cahaya merah redup. Gedung Zen Bao, ayo masuk dan jalan-jalan. Melihat lakat yang tergantung di gerbang istana dan merasakan aura kuno yang dipancarkannya, Ye Chen Feng dan Xiao Yu yang berjalan berdampingan. Karena Xiao Yu yang terlalu cantik dan memiliki temperamen dunia lain, ketika dia masuk ke gedung Zen Bao, dia langsung menarik banyak pasang mata yang membara, membuatnya merasa sedikit tidak wajar. Yu yang, jangan pedulikan mereka. Perlakukan saja mereka sebagai anjing. Melihat ekspresi tidak wajar Xiao Yu yang, Ye Chen Feng tersenyum dan mengirimkan suaranya. Off. Xiao Yu yang tertawa terbahak-bahak. Senyumnya bisa menjatuhkan kota, membuat banyak orang tergila-gila saat ini. Ayo, mari kita naik dan berjalan-jalan. Lantai pertama bercampur dengan orang baik dan jahat. Ye Chen Feng tidak tinggal lama. Mengikuti tangga kayu, dia membawa Xiao Yu yang ke lantai dua gedung Zen Bao. Larangan. Ketika mereka sampai di pintu masuk lantai dua, Ye Chen Feng melihat segel pembatas yang kuat di pintu. Sepertinya tanpa tingkat kekuatan tertentu, tidak mungkin memasuki lantai dua gedung Zen Bao. Meskipun pembatasan di lantai dua gedung Zen Bao sangat kuat, itu tidak mempengaruhi Ye Chen Feng sama sekali. Dengan satu pemikiran, diagram pedang Dao muncul di tubuhnya dan melepaskan pola pedang Dao tanpa batas. Dia langsung merobek batasan di pintu masuk dan membawa Xiao Yu yang ke lantai dua gedung Zen Bao, yang dipenuhi dengan kiroh yang padat dan memiliki lebih sedikit orang. Namun, Ye Chen Feng tidak tinggal di lantai ini. Dia mengikuti tangga ke lantai tiga gedung Zen Bao, membuka pembatas dan naik ke lantai empat. Pembatasan yang sangat kuat, mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki lantai empat gedung Zen Bao setidaknya harus menjadi kaisar binatang tempur kelas enam. Merasa bahwa pembatasan di lantai empat jauh lebih kuat, Ye Chen Feng tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Dia menyerah pada gagasan untuk pergi ke lantai lima gedung Zen Bao dan bersiap untuk menukar beberapa barang berguna di sini. Tuan muda, nona muda, apakah ada yang bisa saya bantu? Keduanya berhenti sejenak di lantai empat menara harta karun. Seorang wanita dengan sosok anggun mengenakan congsam akar teratai putih perlahan berjalan mendekat. Dia memakai riasan ringan dan memancarkan aroma kosmetik. Dia mengungkapkan senyum menawan dan berbicara dengan suara yang menyenangkan. Saya ingin menukar beberapa kristal surga kelas menengah. Apakah Anda memiliki? Ada terlalu banyak ahli di kota Dewa Api. Untuk menghadapi bahaya yang mungkin terjadi, Ye Chen Feng bersiap untuk menukar beberapa kristal surga kelas menengah dengan boneka pedang jika terjadi keadaan darurat. Wanita Kipo Heaven kristal kelas menengah tersenyum dan memperkenalkan dengan lembut, kristal surga kelas menengah sangat langka dan berharga. Kami hanya menukarnya dan tidak menjualnya. Setiap kristal surga kelas menengah membutuhkan setidaknya satu kelas menengah alat dao atau inti dao kelas menengah untuk ditukar. Saya ingin tahu berapa banyak yang dibutuhkan Tuan Muda. Mari kita makan sepuluh dulu. Ye Chen Feng merenung sejenak dan berkata dengan cara yang kaya dan sombong. Tuan Muda, Nona Muda, tolong ikuti saya. Mendengar bahwa Ye Chen Feng ingin menukar sepuluh kristal surga kelas menengah, senyum wanita Chong Sam itu semakin lebar. Dia membawa mereka ke ruangan yang tenang dan elegan dan secara pribadi menuangkan dua cangkir teh semangat untuk mereka berdua. Tuan Muda, bisakah Anda membiarkan saya menilai item pertukaran Tuan Muda terlebih dahulu? Wanita Chong Sam itu bertanya dengan suara yang menyenangkan. Suaranya yang lembut membuat orang merasa sangat nyaman. Tentu. Ye Chen Feng telah membunuh banyak ahli bangsa ilahi dan memperoleh sejumlah besar alat dao kelas menengah. Dia memilih sepuluh alat dao kelas menengah yang tidak berguna dan menyerahkannya kepada wanita Chong Sam. Feng Chen, mengapa kamu memiliki begitu banyak alat dao kelas menengah? Melihat alat dao kelas menengah berkualitas tinggi di depan Ye Chen Feng, Jiao Yuyan membuka matanya lebar-lebar dan bertanya dengan heran. Direbut. Ye Chen Feng menang di Jiao Yuyan dan mengirimkan suaranya. Sepuluh alat dao kelas menengah ini berkualitas baik. Gedung Zen Bao saya akan menukarnya dengan Tuan Muda. Setelah menilai sepuluh alat dao kelas menengah yang diambil Ye Chen Feng satu persatu, wanita Chong Sam itu mengungkapkan senyum puas dan berkata dengan lembut, Tuan Muda, Nona Muda, Tolong tunggu sebentar. Saya akan pergi dan mengambil mit kelas kristal surga untukmu. Tunggu, apakah kamu menjual kristal surga tingkat rendah? Ye Chen Feng memanggilnya dan bertanya. Tuan Muda, mohon maafkan kami. Heaven Crystal sangat langka di dunia tengah. Oleh karena itu, kami hanya menukar Heaven Crystal tingkat rendah. Setiap alat dao tingkat menengah dapat ditukar dengan lima kristal surga tingkat rendah dan setiap alat dao tingkat rendah dapat ditukar dengan satu kristal surga tingkat rendah. Wanita Chong Sam itu memperkenalkan dengan antusias. Oke, kalau begitu aku akan menukar 20 kristal surga tingkat rendah. Ye Chen Feng mengeluarkan tiga alat dao kelas menengah dan lima alat dao kelas rendah dan menyerahkannya kepada wanita Chong Sam. Setelah beberapa saat, wanita Chong Sam itu mengeluarkan 10 kristal surga kelas menengah dan 20 kristal langit kelas rendah dan menyelesaikan pertukaran dengan Ye Chen Feng. Setelah Ye Chen Feng memperoleh kristal surgawi, dia dengan antusias diperkenalkan oleh wanita di Chong Sam kepadanya, dan dia membeli beberapa ramuan spiritual dunia dengan kualitas luar biasa, serta beberapa lusin bendera formasi tingkat tertinggi. Dia juga memberi Jiao Yuyan jimat pelindung yang setingkat dengan harta karun tao kelas menengah. Namun, tiga bahan utama untuk memurnikan pil pemecah sein surgawi terlalu langka, dan gedung Zen Bao tidak memilikinya. Pada akhirnya, wanita Chong Sam itu secara pribadi mengusir Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan, yang wajahnya penuh senyuman, pergi. 1119. Feng Chen, hari mulai gelap, ayo kembali. Setelah berjalan-jalan di sekitar kota Dewa Api, Jiao Yuyan, yang sedang dalam suasana hati yang baik, menatap wajah pahatan Ye Chen Feng dan bertanya dengan lembut. Tidak, ayo pergi ke pinggiran. Mata Ye Chen Feng bersinar dengan kilatan dingin saat dia berkata dengan lembut. Baiklah, mari kita pergi ke pinggiran kalau begitu. Jiao Yuyan menikmati waktu yang dia habiskan bersama Ye Chen Feng. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia mengikutinya ke pinggiran. Kota Dewa Api benar-benar terlalu besar. Saat mereka berdua sampai di pinggiran, langit sudah gelap. Langit bertabur bintang, sangat indah. Feng Chen, ayo pergi ke sana dan melihat bintang-bintang. Ketika saya masih muda, saya suka melihat bintang-bintang. Jiao Yuyan menunjuk ke sebuah bukit kecil yang indah di pinggiran kota Dewa Api dan menyarankan dengan penuh semangat. Yuyan, tunggu aku di sini, aku akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, tubuh Ye Chen Feng menyala, dan dia menghilang ke dalam hutan lebat tidak jauh darinya. Segera, dia keluar dari hutan dengan tiga bunga halus dan indah di tangannya. Dia tiba di sisi Jiao Yuyan yang seperti peri, yang tampak lebih seperti dunia lain di bawah iluminasi sinar bulan. Dia memberikan bunga itu padanya, lalu berjalan bersamanya menuju gunung kecil tak berpenghuni di kejauhan. Weng-weng-weng. Keduanya baru saja berjalan ke bukit kecil dan menemukan sebuah batu halus. Mereka berbaring di atas batu, mengagumi langit berbintang yang melamun dan menikmati waktu yang damai. Tiba-tiba, berkas cahaya yang membatasi menyala. Pada saat berikutnya, cahaya pembatas yang kuat mengisolasi ruang di sekitar Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan menjebak mereka di dalam. Kalian benar-benar dalam suasana hati yang baik, datang ke sini untuk melihat bintang-bintang larut malam. Seorang pria mengenakan jubah hitam dengan pola awan muncul di penghalang isolasi. Dia melambaikan kipas wanita cantik dan memiliki senyum jahat di wajahnya. Dia membawa dua penjaga kuat yang merupakan kaisar binatang level 6 bersamanya. Pria berjubah hitam inilah yang terpikat oleh kecantikan Jiao Yuyan di gedung Zen Bao. Siapa kalian? Apa yang ingin kamu lakukan? Ye Chen Feng pura-pura terkejut dan berkata, melindungi Jiao Yuyan yang gugup di belakangnya. Anda tidak pantas tahu siapa kami. Anda hanya perlu tahu bahwa saya memperhatikan wanita Anda, jadi Anda harus mati. Wanita berpakaian hitam itu memandangi wajah cantik Jiao Yuyan yang tak tertandingi dan sosok tinggi dengan tatapan berapi-api. Dia berbicara dengan cara hedonistik. Ibuku adalah Wang Tian Markis dari Nine Heavens Divine Country. Jika kamu berani menyakiti kami, ibuku tidak akan pernah melepaskanmu. Merasakan kekuatan kedua pengikut pria berpakaian hitam itu, Jiao Yuyan segera mengungkapkan identitas dan latar belakangnya. Baiklah, saya tidak menyangka Anda memiliki latar belakang yang begitu besar. Pria berbaju hitam meringkup di sudut mulutnya dan berkata sambil bercanda, aku cukup ingin bermain denganmu dan membiarkanmu hidup. Aku ingin kamu tetap di sisiku dan menjadi wanitaku. Tapi sekarang sepertinya aku tidak bisa. Kamu harus mati juga. Pada saat ini, Ye Chen Feng, yang tampak ketakutan, tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda. Dia mengungkapkan senyum tipis dan dengan tenang berbicara. N, merasakan sedikit ketajaman di mata Ye Chen Feng, pria berbaju hitam itu mencium sedikit bahaya. Dia mundur selangkah dan memerintahkan, apa yang kalian semua lakukan? Bunuh orang itu untukku. Itu Tuan Muda. Dua penjaga kekar dalam pakaian bela diri dengan kekuatan kaisar binatang tempur tingkat enam mematuhi perintah itu. Mereka mengambil langkah maju dan kekuatan yang kuat keluar dari tubuh mereka. Untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat, mereka berubah menjadi bentuk jiwa binatang buas dan meningkatkan kekuatan mereka hingga batasnya. Itu. Kedua penjaga itu meraung dan melancarkan serangan mematikan ke arah Ye Chen Feng dengan kekuatan yang menakutkan. Mereka ingin membunuh Ye Chen Feng bersama. Berdengung. Tiba-tiba, suara pedang yang menusuk telinga terdengar. Suara yang menusuk telinga membuat gendang telinga orang sakit. Saat berikutnya, pedang naga es muncul di tangan Ye Chen Feng. Pedangnya menembus udara dan jiwa pedang perunggu itu terbang keluar dan menebas salah satu penjaga. Di bawah pedang, semua makhluk di dunia bergetar. Satu pedang mengejutkan surga dan yang lainnya mengejutkan yang abadi. Membelanjakan. Salah satu penjaga tidak bisa mengelak tepat waktu dan terkena pedang Ye Chen Feng. Jiwa pedang perunggu merobek pertahanan tubuhnya seperti pisau panas menembus mentega dan membuatnya terbang. Ketika dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan menabrak batasan spasial, tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian. Sejumlah besar darah menyembur keluar dan dia jatuh ke genangan darah dan mati. Saat berikutnya, Ye Chen Feng menebas lagi dengan pedangnya. Pedang mengguncang langit. Niat Dao yang perkasa menyembur keluar dari pedang langit kaisar dan berubah menjadi gunung pedang dengan kekuatan tak terbatas. Seolah-olah ingin memotong ruang dan menebas penjaga lain yang menjadi pucat karena ketakutan. Merasakan kekuatan destruktif di pedang Ye Chen Feng, penjaga membakar darah dan Qi untuk merangsang potensinya. Dia menggunakan jurus pembunuhan terkuatnya untuk memblokir serangan itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua serangan kuat itu bertabrakan dengan ganas dan meledak dengan suara yang menghancurkan bumi. Kekuatan yang menakutkan itu seperti gelombang pasang yang menyapu sekeliling dan menyebabkan retakan muncul pada batasan spasial. Saat penjaga mencoba yang terbaik untuk memblokir pedang Ye Chen Feng, lampu perunggu menyala di depan matanya. Pada saat berikutnya, dia menyadari bahwa sejumlah besar darah keluar dari matanya. Seluruh dunia menjadi merah darah. Bang! Kepalanya ditembus oleh jiwa pedang perunggu. Itu seperti bunga indah yang mekar di udara. Ke! Setelah menyaksikan adegan Ye Chen Feng membunuh dua pengawalnya dengan kecepatan kilat, pria berpakaian hitam itu ketakutan. Dia menelan ludah dan dengan cepat mengeluarkan sensor kristal dan menghancurkannya untuk meminta bantuan. Aku memperingatkanmu, kakek buyut saya adalah seorang ahli dari Nirvana. Dia akan segera datang. Jika kamu berani menyakitiku, kakek buyutku pasti akan mengubahmu menjadi abu. Pria berpakaian hitam itu ketakutan karena kekuatan Ye Chen Feng dan memperingatkan dengan ketakutan. Sai, di mana sikapmu yang menakjubkan dan mendominasi? Bukankah kamu sangat mengagumkan? Mengapa Anda memohon belas kasihan sekarang? Ye Chen Feng berkata dengan mengejek saat dia melihat pria berpakaian hitam berwajah pucat, yang gemetar tak terkendali seolah dia sudah gila. Ah, aku salah. Selama Anda membiarkan saya pergi, saya bersedia menyetujui persyaratan Anda. Pria berpakaian hitam itu benar-benar ketakutan dan takut Ye Chen Feng akan membunuhnya. Dia merendahkan suaranya dan memohon belas kasihan. Tidak tertarik. Ye Chen Feng dengan dingin meludahkan tiga kata itu. Tiga kata itu langsung menghukum mati dia. Pada saat berikutnya, Purple Down Holy Lightning ditembakkan dari tubuh Ye Chen Feng. Itu membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Itu meledakkan tubuh pria berpakaian hitam itu. Ayo kembali. Setelah menyingkirkan sisa-sisa pria berpakaian hitam dan yang lainnya, Ye Chen Feng mengetuk simpul pembatas, menghancurkan ruang pembatas yang terfragmentasi. Kemudian, dia membawa Jiao Yu Yan yang gemetaran dan bersiap untuk pergi. Kemana Anda pikir Anda akan pergi? Raungan datang dari kejauhan. Kakek buyut pria berpakaian hitam itu segera bergegas setelah menerima panggilan minta tolong. Ketika dia merasakan aura cicitnya menghilang, kemarahan yang menjulang keluar dari dadanya. Diagram dao api muncul di tubuhnya dan berubah menjadi tangan besar yang meraih Ye Chen Feng dan Jiao Yu Yan. Tiba-tiba, pedang cahaya melonjak ke langit. Auranya bisa menelan gunung dan sungai. Itu merobek kekosongan dan menyebabkan segalanya bergetar. Pedang ini sepertinya menembus langit dan bumi. Semuanya dimusnahkan. Pedang ini seperti gunung yang menekan. Itu membawa serta kekuatan gunung dan sungai. Membelanjakan tangan besar yang dibentuk oleh diagram dao api terkoyak oleh pedang cahaya ini. Pedang cahaya yang menakutkan membawa kekuatan pedang yang tak terkalahkan dan langsung membelah tubuh lelaki tua itu menjadi dua. Pembangkit tenaga tak tertandingi, pembangkit tenaga nirvana langsung terbunuh oleh pedang cahaya ini. 1120 Terima kasih banyak atas bantuan senior. Ye Chen Feng memandangi Jiao Yuyan yang tercengang yang baru saja ditakut-takuti oleh pemandangan itu. Dia tersenyum dan berteriak ke langit malam yang gelap. Ayo pergi, Yuyan. Tempat ini tidak mudah untuk ditinggali. Dan, bagus, bagus. Jiao Yuyan menelan ludah dan segera terbang kembali ke kota Dewa Api bersama Ye Chen Feng. Ketika mereka melewati hutan pegunungan yang gelap gulita, Ye Chen Feng menyingkirkan wayang roh pedang yang telah menyatu dengan sejumlah besar kristal surgawi dan memiliki kekuatan Sein Dao Bintang 2 ke cermin semesta. Yuyan, apa yang terjadi barusan cukup serius? Ini mungkin melibatkan perselisihan antara beberapa tokoh besar. Jangan beritahu ibumu tentang hal itu, jangan sampai dia khawatir dan menyebabkan serangkaian masalah yang tidak perlu. Dalam perjalanan kembali ke penginapan, Ye Chen Feng dengan lembut menasihati. Oke, aku akan mendengarkanmu. Jiao Yuyan yang masih terguncang menganggup dan dengan patuh berkata. Ketika Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan meninggalkan pinggiran, banyak tembakan besar di kota Dewa Api dikejutkan oleh serangan mengejutkan boneka pedang. Mereka semua datang ke pinggiran untuk memeriksa apa yang terjadi. Ketika mereka melihat mayat terbelah dua oleh boneka pedang, serta bukit yang terbelah dua, mereka menghirup udara dingin. Mereka semua menebak ahli tertinggi mana yang telah melakukan tindakan untuk menyebabkan kehancuran seperti itu. Malam ini tidak tenang, awan naik ke segala arah, tapi Ye Chen Feng, yang telah kembali ke penginapan, setenang air. Dia menahan rasa sakit di jiwanya dan terus berkultivasi dengan teknik jiwa abadi, menempa jiwanya. Sangat cepat, malam badai berlalu. Ayo pergi, aku akan membawamu ke Gua Api sembilan kali lipat. Saya harap Anda bisa mendapatkan sesuatu di sana. Pagi-pagi sekali, Wang Tian Markis memanggil Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan dan membawa mereka ke salah satu area terlarang di kota Dewa Api, Gua Api berlipat sembilan. Dalam perjalanan ke Gua Api berlipat sembilan, Ye Chen Feng mendengar banyak orang mendiskusikan apa yang terjadi di pinggiran tadi malam. Namun, ekspresi Ye Chen Feng tidak berubah, tidak menunjukkan sedikitpun keterkejutan. Jiao Yuyan sedikit gugup, tapi itu tidak menimbulkan kecurigaan Wang Tian Markis. Mereka akhirnya tiba. Di depan mereka adalah salah satu tempat terlarang di kota Dewa Api, Inferno Sembilan Lapis. Beberapa hari yang lalu, Sky Hall telah membuka tempat ini. Selama seseorang membayar poin pavilion surga yang cukup, seseorang dapat masuk dan menangkap api. Ye Chen Feng dan rekannya pusing jalan. Setelah berjalan sekitar 4 jam, mereka tiba di luar Istana Merah Menyala yang diselimuti segel yang menakutkan. Bahkan sebelum mereka memasuki istana, Ye Chen Feng sudah bisa merasakan gelombang panas menyerangnya saat suhu udara terus meningkat. Meskipun poin yang diperlukan untuk memasuki Gua Api Berlipat Sembilan sangat tinggi, banyak orang masih memanfaatkan pembukaan Gua Api Berlipat Sembilan untuk masuk mencari peluang besar dan menangkap api spiritual dan surgawi. Banyak es. Saat Ye Chen Feng dan Jiao Yuyan berdiri di luar Istana Merah Menyala, menunggu Wang Tian Markis menyerahkan poinnya, mereka melihat banyak ahli yang kuat melewati batasan dengan token Merah Menyala di tangan mereka dan memasuki Istana Merah Menyala. Di antara mereka, seorang pria dengan rambut panjang Merah Menyala, sosok setinggi dan lurus seperti tombak baja, dan sedikit arogansi di antara alisnya menarik perhatian Ye Chen Feng. Meskipun pria itu hanya seorang kaisar binatang tempur kelas 5, ketika Ye Chen Feng melihatnya, dia mencium bau bahaya yang kuat darinya. Jelas, pria ini adalah monster tak tertandingi yang bisa membunuh musuh beberapa level lebih tinggi. Setelah sekitar setengah dari waktu dupa, Wang Tian Markis datang dengan dua tanda api dan menyerahkannya kepada mereka berdua, menasihati, Feng Chen, Yaner, kamu harus sangat berhati-hati di gua api 9 kali lipat. Ingat tidak untuk menjadi sembrono. Juga, Anda bisa bertarung di gua api 9 kali lipat. Anda harus waspada terhadap serangan diam-diam dari orang luar. Jika nyawamu dalam bahaya, segera hancurkan token api surgawi ini. Kekuatan teleportasi yang terkandung dalam token akan memindahkan Anda keluar. Juga, ada batas waktu di gua api 9 kali lipat. Tidak peduli level ahli apa, mereka hanya bisa tinggal di sana selama 3 hari. Setelah 3 hari, mereka akan diteleportasi. Yakinlah, Markis, kami akan berhati-hati. Ye Chen Feng mengangguk. Memegang token api surgawi, dia dan Jiao Yu Yan dengan mudah melewati batasan yang menyelimuti istana merah menyala dan masuk ke dalam. Ketika mereka menginjak tangga yang sangat panas dan memasuki istana merah, gelombang panas yang menyengat menghantam wajah mereka. Sejauh mata memandang, seluruh ruang terbakar dengan ganas, seperti lautan api yang luas. Panas terik merusak udara, membuat orang sulit bernapas. Yu Yan, kendalikan blu Luan Flame untuk melindungi tubuhmu. Dengan cara ini, Anda dapat menahan serangan api di gua api 9 kali lipat. Ye Chen Feng memandang Jiao Yu Yan, yang mengalami kesulitan bernapas dan wajahnya memerah, dan dengan lembut menasihatinya. Oke. Jiao Yu Yan mengangguk. Mengontrol api Luan Biru, dia membungkus tubuhnya yang halus dan mengikuti Ye Chen Feng ke gua api 9 kali lipat, yang terbakar dengan api merah. Yu Yan, menurut pemahaman saya, api surgawi tidak akan muncul di tiga tingkat pertama gua api berlipat 9. Ayo langsung ke level keempat. Untuk menghemat waktu, Ye Chen Feng memutuskan untuk langsung pergi ke tingkat keempat gua api berlipat 9 dan menangkap api surgawi untuk Jiao Yu Yan. Kemudian, dia akan memasuki bagian terdalam dari gua api 9 kali lipat sendirian dan menangkap api suci yang misterius. Di dalam, Jiao Yu Yan mengangguk dan mengikuti di belakang Ye Chen Feng, terbang ke kedalaman tingkat pertama gua api berlipat 9. Keduanya terus mempercepat, memasuki kedalaman gua api 9 kali lipat, mencari pintu masuk ke tingkat kedua gua api 9 kali lipat. Saat mereka masuk lebih dalam, warna api merah terus berubah, dari merah tua menjadi merah tua, dan suhu menjadi lebih panas. Bahkan dengan beluluan flame melindungi tubuhnya, Jiao Yu Yan masih merasakan sensasi terbakar di kulitnya. Pintu masuk ke tingkat kedua ada di sana. Keduanya dengan cepat masuk lebih dalam ke gua api 9 kali lipat selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Jiwa kuat Ye Chen Feng menemukan pintu masuk ke tingkat kedua. Dia segera memegang tangan lembut dan halus Jiao Yu Yan, melewati lautan api dan dengan cepat terbang ke atas. Ketika mereka mencapai tingkat kedua gua api berlipat 9, Ye Chen Feng menemukan bahwa api di gua api berlipat 9 telah menguning. Nyala api yang menakutkan terus-menerus menekan api biruluan yang melindungi tubuh Jiao Yu Yan, membakar kulitnya, membuatnya merasa seolah-olah kulit dan dagingnya tercabik-cabik. Tepat saat dia mengatupkan giginya dan menahannya dengan pahit, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menembus jantung datang dari telapak tangan Ye Chen Feng, langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebarkan sensasi terbakar di permukaan tubuhnya. Apakah Anda merasa lebih baik sekarang? Ye Chen Feng memandang Jiao Yu Yan, yang menghela nafas lega, dan bertanya dengan senyum tipis. Jauh lebih baik, Jiao Yu Yan mengungkapkan senyum manis, dengan erat memegang tangan besar Ye Chen Feng, dan mengikutinya ke kedalaman tingkat kedua gua api sembilan kali lipat, mencari pintu masuk ke tingkat ketiga gua api sembilan kali lipat. Saat mencari pintu masuk, Ye Chen Feng menemukan banyak roh api seukuran kepalan tangan di tingkat kedua gua api berlipat sembilan. Mereka gesit seperti kelinci, dan kecepatan terbang mereka sangat cepat. Jika dia bisa menangkap roh api ini dan menggabungkannya dengan apinya yang lemah, itu akan meningkatkan kekuatan dan kualitas apinya sendiri. Namun, tidak banyak roh api di tingkat kedua gua api berlipat sembilan. Menambah fakta bahwa ada banyak orang memperebutkan mereka, Ye Chen Feng tidak membuang waktu. Memegang tangan lembut dan halus Jiao Yu Yan, mereka dengan cepat menemukan pintu masuk ke tingkat ketiga gua api berlipat sembilan. Di bawah perlindungan dual polar Ancient Heavenly Water milik Ye Chen Feng, Jiao Yu Yan memasuki tingkat ketiga gua api berlipat sembilan, di mana suhu naik dengan cepat, tanpa merasa tidak nyaman. Dia mengikuti di belakang Ye Chen Feng, terbang cepat di tingkat ketiga dari gua api sembilan kali lipat. Akhirnya, setelah menghabiskan beberapa jam, mereka melewati lautan api hijau yang cukup untuk membakar kaisar binatang buas sampai mati, dan tiba di tingkat keempat gua api berlipat sembilan, di mana tingkat bahaya meningkat dengan cepat.